Halo, selamat malam Untuk Anda yang ada di Indonesia Selamat pagi untuk Mas Kusno Tamu kita malam ini Selamat bergabung di acara Saturday Night with Let's Talk Sekarang edisi 38 Yang akan mengangkat tema tentang Feminisme Di tengah planet yang rusak Sekali lagi selamat bergabung Untuk teman-teman yang Sudah ikut Live di acara ini Sudah join Dan terima kasih kepada Mas Kusno Yang sudah langsung bisa gabung dan join Sehingga kita bisa mulai Lebih tepat waktu Acara ini Selamat pagi juga Mas Kusno Dan semoga tetap sehat ya Walaupun sedang tidak begitu fit 100% Tapi masih mau menemani kita bicara tentang Topik yang sangat penting ini Yang sangat krusial Salah satu tema besar Besar bukan karena sekedar interesting Tapi juga besar karena memang sangat penting Di abad 21 ini Jadi Di tengah Kondisi kesehatan yang belum sepenuhnya fit Mas Kusno masih bersedia Menemani kita untuk membicarakan hal-hal yang sangat serius ini Jadi terima kasih banyak Mas Kusno Sekali lagi selamat bergabung kepada Kawan-kawan yang sudah join di acara Saturday Night Saturday Night Live with Let's Talk Instagram edisi kali ini Jadi Seperti Yang mungkin beberapa teman sudah tahu Tema kita malam ini adalah Feminisme di planet yang rusak Saya pikir dari temanya secara literal Kita bisa langsung menangkap Maksud dan tujuan dari Diskusi malam ini Tentang feminisme dan di planet yang rusak ini Kita akan bicara Keterkaitan Antara feminisme Dengan krisis ekologi Yang memang sedang Terjadi saat ini Tidak hanya aspek Dari segi aspek bagaimana Feminisme Perlu terlibat Konsep-konsep feminisme Turut memikirkan Gagasan-gagasan feminisme Ditawarkan untuk turut memikirkan Upaya atau kampanye Krisis ekologi Tapi juga kita akan bicara Hal-hal yang Aspek lain Seperti Firmina sosial Tentang maskulinitas tertentu Kita juga akan bicara tentang Hal-hal besar dalam Sejarah gitu ya Yang terkait dengan krisis ekologi ini Dan bagaimana Feminisme sebagai hal besar lain Ditawarkan sebagai counter Untuk mencoba Turut Mengatasi krisis ekologis ini Di level yang lebih Aplikatif atau praktis Kita juga akan coba bicara Tentang bagaimana Menjadi feminis gitu ya Di level sikap Di level Cara berpikir Di level Attitude Kalau kita mengaku Sebagai feminis Atau kalau kita Mempercayai feminisme Seharusnya seperti apa sih Dalam keseharian Terkait dengan krisis ekologi ini Apakah sekedar Tidak buang sampah Sembarangan Atau ada hal-hal besar lain Ada hal-hal lain Yang perlu kita tunjukkan Kita praktekkan Kita aplikasikan Ketika kita percaya Sama feminisme Kita mengaku sebagai feminisme Saat kita hidup Di abad 21 Yang dipenuhi dengan Krisis-krisis ekologi Krisis lingkungan Bahkan Banyak yang sudah Mendeklare bahwa Saat ini kita memang Sedang hidup Di planet yang Rusak Di planet yang terancam punah Seperti itu Jadi Banyak aspek Yang akan kita bicarakan Dalam waktu yang singkat Satu jam Hingga sejam setengah Pasti kita tidak akan Bisa membicarakan Hal-hal yang banyak Dan besar Dan serius itu Secara mendalam Yang paling penting Dalam diskusi ini adalah Bagaimana Poin-poin Yang kita bicarakan Malam ini itu Bisa mendorong Bisa menginspirasi Kita semua Untuk Terus memikirkan Berbagai upaya Turut dalam Kampanye krisis ekologi Bagi feminisme sendiri Kenapa ini penting Bagaimana Ketika Kita punya konsep Bahwa feminisme itu Penting terlibat Dalam kampanye ekologi Harus seperti apa Akhirnya Dari segi konsep Dari segi Ide Dari segi pemikiran Dan yang seperti Saya bilang tadi Dari segi Perlaku keseharian Seperti itu Jadi banyak konsep Dalam Feminisme sendiri Tentang keadilan Tentang anti-opresi Tentang Anti-diskriminasi Tentang Maskulinitas yang Non-destruktif Misalkan Seperti itu Bagaimana itu Ditransfer Di Diadaptasi Untuk kebutuhan Kampanye Kampanye Dan kontribusi kita Terkait dengan Krisis ekologis Misalkan Seperti itu Itu juga hal yang penting Sejauh mana Situasinya di Indonesia Yang Selama ini Juga menjadi rumah Bagi krisis ekologi Gitu ya Secara kasat mata Sejauh mana Gerakan feminisme Sudah terlibat Dalam upaya-upaya Kampanye Krisis ekologi Jadi Banyak hal yang Akan kita bicarakan Kita tahu Saya sedikit Memberi Memberi Mungkin ya Background Feminisme Feminisme sendiri Sebenarnya Bukan Bukan Asing Berhubungan dengan Masalah-masalah Ekologis Bahkan Salah satu Gerakan sosial Salah satu Scholarship Yang lumayan aktif Terlibat Dalam isu-isu ekologis Kita tahu Di awal tahun 80-an Sejak awal tahun 80-an Ketika Krisis ekologis Akibat Eksploitasi alam Akibat Penyingkiran perempuan Dari Kerja-kerja Pertanian Misalkan kayak gitu Sudah mulai muncul Eko-feminisme Misalkan seperti itu ya Yang berusaha Mengintegrasikan Isu ketidakadilan Terhadap perempuan Yang merupakan Isu utama Dari feminisme Dengan Krisis ekologis Dengan kerusakan alam Dengan Eksploitasi alam Dan seterusnya Seperti itu Walaupun belakangan Banyak dikritik Tapi Justru itu menjadi Fondasi Mendorong orang Untuk terus Memikirkan Banyak konsep Banyak ide Banyak agasan Bagaimana Feminisme Seharusnya bersikap Feminisme Berusaha mengikuti Pemikiran-pemikiran Yang Bisa berkontribusi Lebih jauh Lebih Intens Terhadap Kampanye Krisis ekologis ini Kemudian Berkembang Belakangan Kita punya Misalkan Ada Multispesies Feminism Kalau kita pernah Dengar dari Donna Haraway Atau Cyborg Feminism Yang Membayangkan Sebenarnya Manusia itu Tidak bisa Dilepaskan Dengan Spesies-spesies Lain Jadi Kritik Atas Antroposentrisme Mendudukan Manusia Sebagai pusat Dalam relasi Ekologis Itu sudah Tidak bisa Sudah dikritik Konsep-konsep Seperti Multispesies Feminism Ini Dan Itu artinya Feminisme Berusaha Terus berkembang Untuk menjawab Persoalan-persoalan Ekologis Terus Juga Kita tahu Ada gagasan Tentang Plantation 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 Nessine Susah-susah Sekarang Konsep-konsepnya Fensi-fensi Kayak gitu Dari Antropolog Yang juga Manyak mengkaji Tentang Plantation Di Indonesia Unnessing Yang kemudian Juga Mengkaji Tentang Banyak Isu Terkait Dengan Plantation Dengan Dengan Perkebunan Dengan Pertanian Dan seterusnya Seperti itu Dengan industri Pertanian Dan seterusnya Yang juga Membuat kita Membuka Pemahaman kita Dan pemikiran kita Bahwa banyak sekali Di dunia ini Yang kita terima Begitu aja Seakan-akan Baik Seakan-akan Mendukung Apa namanya Kebutuhan manusia Tapi ternyata Memiliki daya rusak Yang sangat kuat Terhadap Ekologis Dan ketika kita Bicara ekologi Nanti kita bisa Dengarkan Keterangan Mas Husnul Kita tidak hanya Bicara tentang Tentang lingkungan Yang kecil itu Tapi juga Aspek yang lebih luas Makanya Dalam konteks Diskusi kita Kali ini Kita Menghadirkan konteks Planet yang rusak Karena kita Membayangkan bahwa Bukan sekedar Bukan sekedar ekologis Dalam arti yang Simple Lingkungan Tempat tinggal Tapi juga Space yang lebih luas Dari itu Dan banyak lagi Ide sebenarnya Yang bisa Yang sudah ditawarkan Oleh feminisme kontemporer Untuk Berusaha lebih Intense Berusaha lebih Serius Terlibat Dalam kampanye-kampanye Ekologis Ini Jadi Itu diantara Background Yang mendorong kita Untuk membicarakan Topik malam ini Feminisme Di planet yang rusak Dan kita sudah punya Mas Husnul Hitam Nanti saya akan Bacakan backgroundnya Yang membuat Kita tahu Mungkin beberapa Teman sudah tahu Expertise Dan latar belakang Aktivisme Mas Husnul Yang membuat Mas Husnul Menjadi narasumber Yang bukan saja Relevan Tapi penting Dalam diskusi Tentang feminisme Di planet yang rusak Malam ini Selamat datang Sekali lagi Mas Husnul Terima kasih Juga kepada Teman-teman yang sudah Join Dimanapun Berada ya Salam sehat terus Sekali lagi Mas Husnul Sedang tidak sehat Tapi masih bersedia Bergabung dengan kita Semoga Bisa sampai akhir ya Seperti itu Dan yang saya bilang tadi Bahwa diskusi ini Untuk mendorong Tidak 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 dimaksudkan Untuk menjawab Semua persoalan Tapi untuk mendorong Kita bersama Memikirkan Apa yang kita bicarakan Malam ini Oke Jadi Saya mulai dulu Dengan memberikan Informasi tentang Background Mas Husnul Husnul Hitam Itu nama lengkapnya Mas Husnul Sekarang adalah Mahasiswa doktoral Di Departemen Sosiologi Khususnya di Environmental Sosiologi Di University of Tennessee Snogsville Di Tennessee Di Amerika Serikat Mas Husnul juga Sedang mengambil Master Di Departemen yang sama Jadi nanti Selain lulus sebagai PhD Mas Husnul Juga akan mendapatkan Gelar MA Di bidang yang sama Dan diharapkan Kita juga ikut Mendoakan Semoga di tahun 2025 Targetnya ya Sudah bisa lulus Tapi saya bilang Jangan lulus dulu Sebelum main ke New York ya Tapi katanya Studi PhD itu Makin lama Makin bagus Jangan ikutin saya Yang penting Tetap semangat Tetap sehat Sehingga bisa melalui Proses Sekolah yang Tidak mudah ini Tapi saya yakin Bahwa dengan persiapan Dengan semangat Dengan kerja keras Kita akan sampai Ketujuan Mas Husnul Juga mendapat Gelar S1 Di UIN Sarif Hidayatullah Di Bidang pertanian Jadi Mas Husnul Ini sajarah pertanian Dari UIN gitu ya Mungkin lebih pasnya Sarjana pertanian Islam Ya jadi Mas Husnul Adik-adik kelas saya Saya seniornya Waktu UIN ini Masih jadi IIN Kalau saya di Fakultas Usuluddin Jurusan Akhidat Filsafat Sama-sama di UIN Sarif Hidayatullah Setelah Dapat gelar S1 Di pertanian Mas Husnul ini Melanjutkan Master Di Institut Pertanian Bogor Di IPB ya Di bidang Rural Sosiologi Di Di bidang Sosiologi Perdesaan ya Yang memang menjadi Interes Akademik Mas Husnul Jadi Konsisten Dari S1 Pertanian Kemudian Rural Sosiologi Di IPB Dan kemudian Melanjutkan S2 Kembali Dan S3 Di Snogsville Di University of Tennessee Di bidang Environmental Sosiologi Jadi Kita tahu Dari segi Akademik Mas Husnul Punya Expertise Penting Yang relevan Dengan topik Yang akan kita Bicarakan malam ini Dan Saya bilang tadi Bahwa Untuk bicara Feminisme Sebenarnya Tidak Kita tidak perlu Belajar Secara khusus Di Women's Studies Misalkan Di Gender Studies Misalkan Karena sekarang Feminisme juga sudah menjadi Alat Analisis Yang multidisipliner Jadi Seperti Mas Husnul Walaupun Kajian Khususnya Atau program Khususnya Adalah Environment Atau ekologi Tapi Mas Husnul Juga Kemudian Tidak Bisa Tidak Bisa Untuk Tidak Bicara Tentang Feminisme Tidak Bisa Untuk Bicara Bagaimana Ekologi Itu Gender Artinya Berdampak Antara Laki-laki Dan Perempuan Bagaimana Akhirnya Menjadi Isu Feminisme Juga Dan Beberapa Kali Saya juga Pernah Ngobrol Dengan Mas Husnul Tentang Ketertarikannya Bicara Tentang Eko Feminisme Ini Jadi Sekali Lagi Dengan Background Seperti Itu Dengan Background Akademik Seperti Itu Mas Husnul Adalah Nara sumber Yang Tidak Hanya Relevan Tapi Penting Untuk Membicarakan Isu Topik Malam Ini Yaitu Feminisme Di planet Yang rusak Mungkin Secara Formal Mas Husnul Ladi Sudah Saya Ceritakan Menggeluti Environmental Sociology Menggeluti Isu-isu Ekologis Tapi Topik Atau Academic Research Atau Research Interest Mas Husnul Di antaranya Adalah Apa Namanya Juga Mas Husnul Bukan Cuma Karena DIN Mungkin Tapi Karena Mas Husnul Tahu Pentingnya Gerakan Ekologis Dalam Kontek Keagamaan Jadi Itu Salah Satu Interest Mas Husnul Tentang Teologi Ekologis Bagaimana Agama Itu Yang Memang Dalam Kontek Doktrinalnya Dalam Kontek Dogmatisnya Dikonstruksi Sebagai Sumber Atau Nilai-nilai Kasih sayang Termasuk Terhadap Alam Misalnya Di transfer Menjadi Gerakan Sosial Yang Aplikatif Bagaimana Islam Menyumbang Pada Gerakan Ekologis Saat Ini Sejauh Mana Itu Bisa Difungsikan Artinya Itu Juga Bagian Dari Yang Mas Husnul Kaji Saat Ini Kemudian Juga Political Ekology Itu Juga Menjadi Bagian Dari Research Interest Mas Husnul Environmental Sosiology Otomatis Juga Seperti Itu Jadi Seperti Tadi Bicara Political Ekology Mas Husnul Juga Pasti Akan Tidak Bisa Lepas Untuk Membicarakan Feminisme Ini Dan Kita Juga Nanti Di Topik Ini Di Malam Ini Kita Bicara Juga Kaitan Atau Pengaruh Sejarah Kolonialisme Misalkan Seperti Itu Yang Dalam Persepsi Kita Di Indonesia Hanya Sekedar Penjajahan Tapi Ternyata Menyisahkan Banyak Hal Terkait Dengan Kerusakan Ekologi Kemudian Juga Kita Juga Di Indonesia Menjadi Negara Yang Paling Banyak Diluper Untuk Mempraktekan Modernisasi Misalnya Kayak Gitu Bukan Cuma Dalam Konteks Tadi Perkebunan Tapi Juga Soal Infrastruktur Soal Dan Kesadaran Modern Itu Bagaimana Dampaknya Terhadap Cara Berpikir Cara Bertindak Kita Terkait Dengan Alam Dengan Ekologi Ini Jadi Banyak Sekali Aspek Yang Bicarakan Malam Ini Kira Kira Seperti Itu Untuk Teman Teman Yang Sudah Join Disini Kalau Punya Pertanyaan Punya Tanggapan Mau Ikut Terlibat Interaktif Dengan Pada Diskusi Kali Ini Dipersilahkan Untuk Menuliskannya Di Chat Nanti Kita Sampaikan Dan Jadi Bahan Diskusi Juga Oke Kita Mulai Saja Sekali Lagi Silahkan Sambil Santai Mas Hussonul Juga Kalau Perlu Minum Snack Dan Seterusnya Oke Ini Diskusinya Santai Bukan Diskusi Yang Terlalu Bikin Berkerut Kita Ngobrol Ngobrol Meskipun Topiknya Memang Topik Yang Sangat Serius Kayak Gitu Topik Tentang Bukan Cuma Hidup Mati Manusia Tapi Hidup Mati Planet Ini Oke Kita Mulai Aja Obrolan Kita Ini Mungkin Saya Akan Memulai Dengan Mengenal Mas Hussonul Dulu Terutama Tentang Ketertarikannya Di Environmental Sociology Ini Seperti Tadi Saya Baca Saya Sampaikan Informasinya Salah Satu Background Akademik Mas Husson Adalah Di Environmental Sociology Dan Sekarang Mas Hussonul Belajar Itu Di University of Tennessee Di Snogsville Di Amerika Mungkin Pertanyaan Saya Adalah Bagaimana Disiplin Sosiologi Yang Dalam Persepsi Kita Yang Di luar Itu Lebih Lebih Banyak Ngomongin Manusia Masyarakat Keluarga Dan Seterusnya Sekarang Terdorong Dan Tertarik Dan Bahkan Salah Satu Yang Aktif Untuk Mengkaji Isu-isu Ekologis Ini Mengapa Itu Bisa Terjadi Dan Aspek Apa Dalam Sosiologi Ini Yang Dibahas Terkait Dengan Ekologi Ini Mungkin Mas Usno Bisa Mulai Dengan Penjelasan Itu Terima kasih Mas Farid Pertama-tama Saya Mau Ngucapin Terima kasih Sudah Diundang Untuk Ngobrol-ngobrol Di Sabtu Pagi Kita Di sini Kawan-kawan Sambil Malam Mingguan Sambil Dengerin Ocehan Saya Dan Mas Farid Itu Bukan Privilege Tapi Buat Kami Itu Mungkin Privilege Karena Mau Apa Namanya Bisa Memberikan Inspirasi Mungkin Nanti Insyaallah Dan Dan Juga Bisa Memberikan Pandangan-pandangan Yang Bisa Menjadi Bahan Diskusi Saya Memang Lagi Sebenarnya Sudah Di Informasi Untuk Diskusi Ini Beberapa Minggu Lalu Tapi Kemudian Di Tengah Minggu Ada Apa Dapat Giliran Batuk Dan Filek Jadi Mohon Maaf Kalau Suaranya Agak Bindeng Atau Apa Jadi Saya pribadi Sebenarnya punya Ketertarikan Tentang lingkungan Itu Tidak Tidak Sejak Lama Jadi Saya Tulusan Santren Kemudian Masuk Ke UIN Awalnya Lebih tertarik Ke Isu Pertanian Sebenarnya Bahkan Waktu di UIN itu Saya ngambil Mata kuliah Bisnis Pertanian Kira-kira Cita-citanya Pengen Jadi Pebisnis Tapi Kemudian Jalan Hidup Membuat Saya Menjadi Sadar Atau Disadarkan Oleh Kondisi Ketika Saya Ngambil S2 Di IPB Ternyata Ada Paradoks Antara Bisnis Pertanian Dengan Kondisi Lingkungan Saat itu Dan Terus Berlangsung Sampai Sekarang Jadi Itu Menjadi Semacam Titik Balik Saya Untuk Kembali Atau Untuk Untuk Mikir Tentang Isu Lingkungan Waktu itu Saya berpikir Kenapa Kemudian Itu Menjadi Stimulasi Saya Masuk Ke Isu Agama Dan Lingkungan Karena Sebenarnya Sederhana Karena Saya Dipaksa Untuk Berpikir Ulang Tentang Misalkan Jargon-jargon Lingkungan Di Lingkungan Pesantren Misalkan Ada Saya Menemukan Banyak Sekali Paradoks Di Satu Sisi Ada Kampanye Tentang Kepedulan Lingkungan Di Pesantren Tapi Di Sisi Yang Lain Juga Ada Persoalan Lingkungan Itu Sendiri Di Pesantren Jadi Saya Kemudian Berpikir Ini Apa Masalahnya Itu Yang Kemudian Mendorong Saya Untuk Semakin Menekuni Tentang Hubungan Antara Agama Dan Lingkungan Nah Nah Kalau Merespon Pertanyaan Mas Farid Tadi Memang betul Bahwa Selama ini Orang mengenal Sosiologi Itu Lebih Ke Satu Ilmu Yang Mencoba Melihat Bagaimana Relasi Antara Individu Dengan Kelompok Manusia Misalkan Atau Kelompok Manusia Dengan Kelompok Manusia Yang Lain Jadi Lebih Banyak Keinteraksi Sosial Antara Antara Apa namanya Masing-masing Individu Atau Tidak Pernah Di Sepanjang Yang saya Baca Waktu saya S1 S2 Di awal Jarang Sekali Orang Sosiolog Itu Kemudian Menyinggung Soal Entitas Lain Di luar Manusia Itu Sendiri Nah Sosiologi Lingkungan Itu Mencoba Melampaui Batas Itu Keluar Dari Batas Dalam Melihat Interaksi Manusia Dengan Manusia Saja Tapi Juga Melihat Bagaimana Manusia Berinteraksi Dengan Entitas Lain Di luar Manusia Dalam Konteks Ini Lingkungan Yang Bukan Hanya Lingkungan Abiotik Tapi Juga Lingkungan Biotik Jadi Hal-hal Yang Kalau Kita Memaknainya Sebagai Makhluk Hidup Juga Makhluk Makhluk Mati Atau Gunung Bebatuan Dan Terusnya Itu Dianggap Sebagai Bagian Dari Planetary Sosiologi Jadi Sosiologi Yang Tidak Lagi Berkutat Sama Urusan Manusia Manusiaan Sih Tapi Sosiologi Yang Mencoba Melihat Bagaimana Implikasi Kehidupan Manusia Terhadap Lingkungan Juga Bagaimana Proses Evolusi Lingkungan Itu Mempengaruhi Kehidupan Manusia Nah Di batas Ini Sebenarnya Sosiologi Lagi Jadi Lebih Agak Lebih Blur Menurut saya Karena Dalam Banyak hal Beririsan Dengan Antropologi Karena Antropologi Sepengetahuan Saya Antropologi Budaya Antropologi Yang Lain Juga Bicara Tentang Konteks Yang Sama Biografi Juga Yang Sama Jadi Menurut saya Jadi Sosiologi Lingkungan Itu Kemudian Membuka Ruang Interdisiplineri Dibanding Ruang-ruang Yang Apa Namanya Monodisiplin Yang Selama Ini Dikembangkan Di Indonesia Atau Di Banyak Sekali Negara Di Dunia Itu Kira-kira Ya Terima kasih Mas Kusnul Saya pikir Ada Dua Poin Penting Tadi Soal Perubahan Direction Akademik Dari Studi Tentang Pertanian Teknis Tentang Agriculture Ke Orientasi Yang Lebih Ekologis Yang Lebih Mendudukan Pertanian Mungkin Tidak Ditinggalin Tapi Bagaimana Mendudukan Kegiatan Pertanian Ini Dalam Kontek Yang Lebih Luas Dalam Kontek Ekologis Seperti Ini Dan Yang Menarik Yang Lebih Menarik Lagi Kemudian Juga Mendorong Mas Husnul Lebih Jauh Terlibat Dalam Pendekatan Sosiologis Untuk Mengkaji Dan Memahami Isu-isu Ekologis Ini Dan Saya Juga Mungkin Perlu Sharing Bahwa Itu Perkembangan Baru Didorong Oleh Kesadaran Bagaimana Akademik Juga Perlu Lebih Intens Memikirkan Situasi Sekarang Yang Poinnya Disini Adalah Bahwa Krisis Ekologis Planet Yang Rusak Ini Adalah Sesuatu Yang Harus Dipikirkan Bersama Yang Penting Yang Implikasi Pentingnya Sebenarnya Adalah Kemudian Munculnya Produksi Pengetahuan Pengetahuan Baru Analisa Analisa Baru Untuk Memahami Situasi Ini Seperti Tadi Soal Biotik Dan Abiotik Tadi Kita Selama Ini Selalu Dualistik Seperti Itu Bagaimana Manusia Hanya Manusia Yang Hidup Yang Disebut Sebagai Makhluk Hidup Real Bahkan Ketika Kita Melihat Binatang Pun Kita Tidak Sepenuhnya Bisa Menerima Bahwa Itu Adalah Makhluk Hidup Yang Mempunyai Kesadaran Manusiawi Seperti Kita Berpikir Punya Emosi Apalagi Seperti Tadi Mas Tapi Justru Ilmu Yang Selama Ini Mempelajari Manusia Menudukan Manusia Sebagai Senter Sebagai Pusat Kehidupan Mulai Terdorong Untuk Memberi Ruang Atau Memahami Bahwa Ternyata Yang disebut Makhluk Hidup Itu Bukan Hanya Manusia Justru Pemahaman Bahwa Manusia Adalah Pusat Makhluk Hidup Justru Itulah Yang Kemudian Menjadi Salah Satu Sebab Filosofis Sebab Cara Berpikir Kita Tentang Yang Mendorong Kerusakan Alam Dan Itu Tidak Hanya Terjadi Di Sosiologi Di Antropologi Juga Banyak Sekali Sekarang Perkembangan Akademik Scholarship Yang Membuat Kita Sadar Bahwa Cara Berpikir Yang Antroposentrik Cara Berpikir Memusatkan Manusia Dalam Relasi Ekologis Ini Justru Itulah Yang Menjadi Bagian Yang Mendorong Terjadinya Krisis Ekologis Ini Menjadikan Manusia Sebagai Senter Sosiologis Bukan Cuma Mengkaji Manusia Tapi Membangun Cara Berpikir Bahwa Manusialah Pusat Segalanya Antropologi Juga Seperti Itu Kita Bukan Cuma Mengkaji Manusia Tapi Juga Memahami Mendeklare Bahwa Manusialah Yang Perlu Dikaji Untuk Memahami Alam Dunia Dengan Memahami Manusia Dengan Mengkaji Manusia Dengan Membuat Setidak Manusia Situasi Sosial Sejarah Kehidupan Yang Lebih Luar Ternyata Enggak Justru Hanya Fokus Pada Manusia Menjadikan Manusia Sebagai Pusat Bahkan Dalam Kajian Kajian Itu Justru Yang Salah Satunya Membuat Kita Abay Ada Spesies Lain Ada Biotic Lain Ada Abiotic Lain Yang Sebenarnya Perlu Diperhatikan Kita Tidak Bisa Hidup Manusia Tidak Bisa Hidup Apa Tanpa Tergantung Dengan Spesies Spesies Lain Cara Berpikir Memusahakan Manusia Yang Mengabekan Spesies Lain Ini Menjadi Bagian Penting Dari Cara Berpikir Kita Yang Sentralistik Bahwa Hanya Manusia Yang Punya Hak Hidup Dan Itu Juga Salah Satu Yang Dalam Banyak Hal Menjadi Sebab Fundamental Krisis Ekologi Sekarang Jadi Kita Sudah Bisa Tahu Sekarang Bahwa Environmental Yang Lebih Penting Laga Adalah Ada Paradigma Baru Bahwa Apa Namanya Kehidupan Ini Gak Hanya Bisa Dipusatkan Pada Manusia Bahkan Cara Memahami Proses Dunia Ini Juga Tidak Hanya Cukup Dikaji Dengan Mengkaji Manusianya Seperti Itu Hal Yang Sangat Penting Dalam Perkembangan Akademik Sekarang Terima Kasih Mas Husnul Selanjutnya Mungkin Saya Juga Pengen Dengar Lebih Dekat Dengan Riset Mas Husnul Sekarang Apa Yang Sedang Dikerjain Mas Husnul Terkait Dengan Rencana Riset Dissertasinya Seperti Itu Saya Sebenarnya Belum Memulai Proses Menuju Dissertasi Jadi Kalau Di Amerika Seperti Mas Farid Tau Layernya Banyak Jadi Proses Apa Namanya Dalam Tanda Kutip Torturing Prosesnya Itu Panjang Sekali Nah Saya Masih Kira-kira Ada Di Posisi Menuju Apa Namanya Comprehensive Exam Kalau di Kita Disini Sebutnya Master Area Paper Mudah-mudahan Bisa Saya Mulai Semester Depan Tapi Sebelum Itu Saya Sekarang Sedang Menulis Dan Meneliti Satu Fenomena Yang Menurut Saya Menarik Karena Dan ini Masih Bersinggungan Dengan Interes Kribadi Saya Tentang Kemunculan Aktifisme Lingkungan Nah Memang Aktifisme Lingkungan Itu Bukan Sesuatu Hal Yang Baru Di Indonesia Sejarahnya Lumayan Panjang Tapi Paling Tidak Dalam Bentuk Aktifisme Itu Muncul Di Akhir 70-an Dengan Munculnya Banyak Sekali NGO Lingkungan Seperti Kelahiran Walhi Dan Seterusnya Tapi Sebenarnya Aktifisme Lingkungan Dalam Pengertian Yang Lebih Luas Itu Sudah Dimulai Sejak Periode Kolonial Makanya Kemudian Ada Kebun Raya Dan Wilayah Konservasi Itu Hasil Dari Aktifisme Lingkungan Dalam Pengertian Yang Lebih Konservasi Sifatnya Saya Melihat Ada Kemenculan Yang Menarik Terutama Dari Sisi Kelompok Agama Ini Yang Menurut Saya Selama Ini Belum Terlalu Banyak Diteliti Yaitu Aktifisme Lingkungan Dari Kelompok Agama Lebih Spesifik Saya Mencoba Melihat Bagaimana Kelompok Kelompok Agama Itu Memunculkan Aktifisme Lingkungan Yang Kritis Bukan Aktifisme Lingkungan Yang Menjadi Komparador Dari Agen Perusahaan Kelingkungan Tapi Justru Menjadi Atau Meletakkan Atau Meletakkan Diri Mereka Di Posisi Yang Berseberangan Dengan Para Apa Namanya Para Proponen Perusahaan Lingkungan Itu Nah Ini Masih Berproses Nah Mudah-mudahan Riset ini Kemudian Nanti Menjadi Semacam Batu Tapak Saya Untuk Mengerjakan Riset Yang Lebih Besar Yang Masih Berkaitan Kemungkinan Nanti Akan Lebih Umum Konteksnya Tapi Konsentrasinya Saya Lebih Melihat Bagaimana Secara Sosiologi Historis Gerakan-gerakan Lingkungan Dari Komunitas Agama Itu Tumbuh Dan Berkembang Di Indonesia Karena Ya tadi Mas Farid Sudah Singgung Di awal Indonesia Sebenarnya Punya Posisi Yang Sangat Unik Bukan Negara Tempat Lahirnya Satu Agama Dalam Konteks Kita Mayoritas Islam Agama Ini Di Apa Namanya Di Impor Dari Tanah Arab Sana Tapi Kemudian Menjadi Negara Paling Besar Dari Sisi Pemeluk Dibanding Negara-negara Yang lain Bahkan Dari Negara Asalnya Agama Tersebut Dan Pengaruhnya Secara Sosiopolitik Itu Bukan Luasnya Kita Tau Berapa Tahun Terakhir Bagaimana Agama Itu Memainkan Posisi Strategis Baik Dalam Pengertian Yang Positif Maupun Negatif Dalam Dinamika Sosiopolitik Masyarakat Indonesia Nah Saya Mau Mencoba Melihat Bagaimana Agama Aktifisme Agama Itu Berkaitan Dengan Narasi Lingkungan Secara Umum Sehingga Harapannya Bisa Bisa Mendapatkan Gambaran Yang Lebih Utuh Bahwa Apakah Kemudian Lingkungan Ini Menjadi Apa Namanya Semacam Isu Baru Yang Kemudian Ditempelkan Saja Atau Sebenarnya Lingkungan Itu Menjadi Salah Satu Isu Yang Menjadi Mendapat Perhatian Besar Sebenarnya Dari Kelompok Agama Di Indonesia Ya Saya Pikir Itu Tema Penting Dan Menarik Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Sempat Diskusi Kecil Dengan Teman Di Instagram Juga Informal Tentang Kajian Islam Terhadap Isu-isu Ekologis Ini Perkembangannya Seperti Apa Yang Seperti Saya Bilang Tadi Bahwa Kalau Kita Merujuk Bukan Karena Kita Barat Sentris Tapi Kita Melihat Sendiri Bagaimana Perkembangan Tentang Kajian Kajian Ekologis Ini Melahirkan Banyak Sekali Gagasan Penting Di 10-20 Tahun Belakangan Ini Seperti Saya Sebutkan Tadi Soal Antroposin Kapitolosin Soal Plantesiosin Misalkan Seperti Itu Dan Sinsins Yang Lain Yang Sangat Penting Untuk Memahami Ulang Kaitan Antara Manusia Dan Ekologi Gitu Ya Dan Ada Yang Nanya Saya Ini Backgroundnya Islamic Studies Gitu Terlibat Dalam Diskus Ekologis Yang Berkembang Pesat Seperti Itu Apa Namanya Mungkin Yang Pertama Kita Perlu Tegaskan Bahwa Isu Ekologis Ini Adalah Isu Multidisciplinary Bahwa Ini Bisa Menjadi Kajian Akademis Dari Disiplin Apapun Antropologi Sosiologi Bahkan Biologi Sekarang Juga Terlibat Dengan Penegasan Ulang Perubahan Cara Berpikir Sientifik Dan Saya Pikir Islamic Studies Kita Yang Dari Background Perguruan Tinggi Islam Juga Sangat Penting Memikirkan Hal Baru Salah Satunya Seperti Tadi Soal Gagasan Agama Gagasan Islam Tentang Ekologis Yang Selama Ini Pendekatannya Islamic Studies Berusaha Dikenalkan Dengan Pendekatan Non Islamic Studies Pendekatan Antropologi Sosiologi Pendekatan Ekologi Sendiri Seperti itu Seperti Apa Misalkan Konsep Manusia Dalam Agama Diterapkan Untuk Memahami Krisis Ekologi Itu kan Hal-hal Yang Sangat Penting Dan Saya Yakin Itu akan Bisa Menyumbang Bukan Cuma Menyumbang Gagasan Dan Konsep Tapi Menyumbang Kampanye Krisis Ekologis Yang Lebih Luas Dan Itu Mungkin Yang Akan Kita Tunggu Dari Mas Husnul Dan Kita Tahu Bahwa Orang-orang Yang Mengkaji Ekologi Sama Seperti Orang Yang Mengkaji Feminisme Mereka Melakukan Upaya Ini Bukan Sekedar Akademik Tapi Memang Bagian Dari Aktivisme Memikirkan Alam Yang Lebih Persoalan Yang Lebih Luas Kita Berusaha Untuk Lebih Terlibat Di Dalam Gerakan Dalam Gerakannya Bukan Sekedar Dalam Skolarship Ini Saya Pikir Itu Menjadi Kunci Dan Kita Bisa Berharap Bahwa Nanti Cara Pendekatan Metodologi Seperti itu Juga Bisa Berkembang Di Indonesia Karena Potensinya Itu Banyak Apalagi Sekarang Seperti UIN Itu Juga Makin Mandiri Makin Punya Sumber Daya Dan Seterusnya Jadi Itu Mungkin Hal Yang Sangat Penting Sekali Lagi Terima Kasih Kepada Yang Sudah Bergabung Jika Punya Pertanyaan Punya Komentar Terkait Dengan Topik Yang Sedang Kita Bicarakan Silahkan Sampaikan Di chat Nanti Kita Akan Coba Angkat Selanjutnya Mungkin Kita Bisa Masuk Atau Fokus Ke Topik Banyak Orang Yang Sekarang Ini Seperti Saya Bilang Tadi Juga Di Level Sangat Concern Dengan Situasi Yang Sedang Terjadi Saat Ini Yang Kita Bahkan Banyak Yang Mendeklarasikan Bahwa Planet Kita Memang Sudah Rusak Di Kepunahan Seperti Itu Kita Sedang Mengalami Krisis Ekologis Yang Sangat Serius Seperti Itu Kampanye Kampanye Krisis Ekologi Terjadi Dimana Mana Bahkan Kemarin Di Semifinal French Open Ada Satu Aktivis Yang Protes Masuk Ke Lapangan Ke Pitch Kemudian Apa Namanya Menalihkan Dirinya Di Net Dengan Tulisan We Can't Wait Anymore Untuk Mengkampanyekan Bahwa Sekarang Kita Lagi Berada Dalam Ekologi Emergensi Lagi Kritis Sekali Kerusakan Terjadi Dimana Di Mata Mereka Yang Mengkampanyekan Krisis Ekologi Itu Begitu Nyata Kerusakan Itu Begitu Jelas Bisa Dilihat Bukan Sekedar Soal Sungai Yang Sudah Menjadi Sebutannya Sekarang Itu Sub Of River Yang Menggambarkan Bahwa Sungai-sungai Di beberapa Daya Sudah Seperti Sup Sampah Yang Maha Luas Karena Kita Bisa Mendapatkan Apa Di Situ Sudah Sangat Jelas Situasinya Tetapi Di Sisi Lain Kita Banyak Menemukan Orang-orang Yang Menolak Percaya Bahwa Kita Sedang Mengalami Krisis Ekologi Seperti Itu Menolak Percaya Bahwa Kita Sedang Tinggal Di Planet Yang Rusak Denial Atau Kalaupun Nggak Denial Santailah Bahwa Enggak Kok Kita Baik-baik Aja Sekarang Kita Masih Cukup Makan Misalkan Kayak gitu Kita Nggak Krisis Krisis Banget Bahkan Banyak Penemuan Di bidang Ekologi Di bidang Pertanian Yang Membuat Kita Makin Optimis Bahwa Krisis Itu Tidak Seserius Itu Seperti Yang Dibayangkan Oleh Mereka Yang Mengkampanyekan Krisis Ekologi Bahkan Kita Tahu Ada Donald Trump Yang Waktu Jadi Presiden Menolak Keras-keras Global Warming Dengan Membuat Joke-joke Yang Menyederhanakan Global Warming Ini Seperti itu Sebenarnya Situasinya Seperti apa Mas Susnul Mungkin Ada Dua Yang Pengen Saya Tanyakan Kalau Kita Bicara Krisis Ekologis Sebenarnya Apa Ini Bagaimana Kita Memahami Krisis Ekologis Ini Yang Kedua Seperti Apa Situasinya Seserius Apa Sebenarnya Situasinya Kalau Kita Bilang Tadi Serius Kenapa Masih Ada Orang Yang Denial Kalaupun Tidak Denial Santai-santai Aja Bahkan Merasa Optimis Bahwa Krisis Itu Tidak Seserius Yang Dibayangin Atau Yang Dikampanyekan Seperti Ya Memang Ini Menarik Jadi Krisis Lingkungan Itu Sesuatu Yang Selama ini Kita Hadapin Maksudnya Kita Mungkin Manusia Dengan Manusia Punya Momen-momen Tertentu Untuk Bisa Ketemu Untuk Bisa Ngobrol Untuk Bisa 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 Jadi Kalau Ada Kasus Satu Apa Namanya Kasus Yang Melibatkan Manusia Di Bagian Bumi Yang Lain Kemudian Kita Tidak Ngerti Dan Tidak Merespon Itu Masih Bisa Bukan Bukan Ditolerir Masih Bisa Diterima Akal Sehat Bahwa Oh Ya Karena Ada Aspek Caranya Tapi Kalau Lingkungan Kemudian Mengalami Perubahan Kemudian Kita Tidak Merespon Itu Menurut Saya Menjadi Sangat Aneh Apalagi Denial Kenapa Karena Kita Secara Fisik Juga Sebenarnya Mengalami Misalkan Di Amerika Sekarang Masa Apa Namanya Masa Musim Dingin Dan musim Panas Itu Relatif Lebih Panjang Dibanding Mungkin 10-20 tahun Sebelumnya Saya Baru Tiga Tahun Di Amerika Mas Farid Lebih Lama Tapi Pastikan Mengalami Ada Lebih Frekuensi Heat wave Lebih Banyak Dibanding Dulu Mungkin Pertama kali Dateng Ke Amerika Sekarang Kita Di Bulan Baru Masuk Bulan Juni Tapi Panas Yang Kita Rasain Sudah Mulai Dari Mid Spring Dan Mungkin Sampai Pertengahan Fall Nanti Masih Terasa Panas Seperti Musim Panas Nah itu Paling tidak itu Interaksi Lingkungan Dengan kita Kondisi Apa namanya Baik Ya kondisi-kondisi Yang ada di sekitar kita Yang itu memapar kita langsung Tapi Kalau Bicara Data Misalkan Ada satu Laporan Yang mengatakan Bahwa Frekuensi Bencana Itu Dalam Mungkin Sekitar Dari Sejak 60 Ya Dari 1960 Sampai Tahun 2019 Kalau Gak Salah Data Itu Itu Frekuensi Bencana Itu Naik 10 Kali Lipat Naik 1000 Persen Dari Kondisi Di Tahun 1960 Nah Mungkin Orang Membayangkan Kalau Bencana Itu Bukan God's will Atau Di luar Kuasa Manusia Tapi Nanti dulu Karena Bencana Yang kemudian Berkembang Atau Bencana Yang kemudian Terjadi Di Kurun Waktu Tersebut Itu Kira-kira Sepertiganya Itu Bencana Yang Sangat Dekat Dengan Perilaku Manusia Salah Satu Adalah Banjir Jadi Frekuensi Banjir Dari Tahun 60 Sampai Ke 2018 2019 Itu Naik 10 Kali Lipat Bahkan Di Indonesia Misalkan Wilayah-wilayah Yang selama Ini Jauh Sekali Dari Cerita Tentang Banjir Kayak Wilayah-wilayah Adat Di Pelosok Itu Justru Yang Paling Rentan Dan Seringkali Terkena Banjir Jadi Bukan Lagi Wilayah-wilayah Yang selama ini Ada di Pinggir Atau Di Hulu Sungai Atau Di Badan Sungai Tapi Wilayah-wilayah Yang selama ini Justru Bukan Wilayah Endemik Banjir Kemudian Laporan Itu Kemudian Juga Menyebutkan Bahwa Ada Sekitar 150 Negara Di Dunia Ini Yang Mengalami Ancaman Ekologis Bayangkan Itu Besar Sekali Jumlah Negaranya Dan Sepertiganya Itu Apa Namanya Berpotensi Pengalami Kehilangan Sumber Daya Air Dan Kira-kira 22% nya Akan Kehilangan Potensi Pangan Dua Ini Saja Itu Kalau Itu Kemudian Menjadi Kenyataan Itu Akan Menimbulkan Katastrofi Bencana Apa Namanya Bencana Yang Ultimati Yang Akan Menyapu Semua Sendih-sendi Kehidupan Itu Satu Hal Yang Mungkin Perlu Kita Pikirkan Bahwa Kalau Kita Ngomongin Tentang Krisis Lingkungan Itu Bukan Cuma Soal Apa Namanya Kita Lihat Ada Sampah Di Selokan Kemudian Selokan Itu Mampet Airnya Tidak Bisa Hilang Cepat Kalau Soal Lingkungannya Hanya Di Aspek Permukaan Seperti Itu Sebenarnya Sudah Berlangsung Lama Dan Mungkin Kita Lihat Tapi Kita Butuh Indra Penglihatan Untuk Melihat Itu Nah Ini Kita Butuh Intuisi Yang Lebih Sensitif Lagi Untuk Melihat Bahwa Aspek Yang Lebih Besar Itu Sebenarnya Terjadi Di Jawa Misalkan Di Indonesia Misalkan Di Indonesia Itu Salah Satu Potensi Kerusakan Lingkungan Yang Terbesar Itu Deforestasi Atau Desertifikasi Atau Penggurunan Perubahan Landscape Hutan Menjadi Gurun Atau Apa Namanya Penghilangan Hutan Nah Orang Mungkin Melihatnya Ya kan Gampang Hutan Ditebang Kemudian Bisa Ditanam Lagi Apalagi Yang Ditanam Juga Sama Sama Tanaman Kan Dan Ini Mungkin Nanti Akan Berkaitan Dengan Pengantar Mas Balet Tadi Bahwa Ini Berlangsung Bukan Cuma Sekarang Berlangsung Sejak Jaman Kolonial Karena Jaman Kolonial Dulu Kita Di Introducir Tanaman Tanaman Monokultur Seperti Karet Dan Sekarang Gak Berubah Sebenarnya Introducir Yang 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 Paling Baru Paling Mutahir Dan Itu Bukan Di Introducir Oleh Kolonial Dalam Pengertian Negara Yang Melakukan Ekspansi Ke Frontier Indonesia Tapi Di Introducir Oleh Perusahaan Perusahaan Multinasional Itu Seperti Sawit Apa Yang Dirubah Itu Hutan Nah Kenapa Kemudian Menjadi Konsum Karena Hutan Itu Yang Kemudian Menjadi Rumah Bukan Cuma Untuk Manusia Tapi Tadi Entitas Geotik Dan Abiotik Menjadi Ekosistem Buat Bukan Cuma Panusia Tapi Juga Dikatang Tumbuhan Vegetasi Dan Dan Dia Menjadi Semacam Tempat Untuk Menjaga Bioriversitas Jadi Begitu Itu Hilang Konsekuensinya Panjang Karena Ekosistem Rusak Berarti Akan Ada Semacam Kalau Kita Saya Percinta Bukan Percinta Saya Pengikut Film-film Seperti Parcol Karena Buat Saya Menghibur Saja Kalau Kita Nonton Film Itu Di film Terakhir Ada Semacam Penjelasan Tentang Satu Lintasan Waktu Yang Bisa Lari Dari Trek Kira-kira Perusakan Lingkungan Akan Begitu Yang Tadinya Dia Secara Alamiah Mengalami Siklus Sendiri Kemudian Karena Siklus Dirusak Dia Akan Lari Kemana Nah Kita Sudah Mengalami Itu Dua Tiga Tahun Terakhir Ini Dengan Pandemi Pandemi Tidak Akan Muncul Kalau Ekosistemnya Tidak Dirusak Dan Kita Merusak Kita Dalam Pengertian Bukan Cuma Orang Indonesia Tapi Penudup Kemudian Berkontribusi Merusak Itu Dan Kemudian Memunculkan Konsekuensi Konsekuensi Turunan Yang Ternyata Itu Diluar Kendali Kita Dan Kasus Yang saya Coba Amati Di Jawa Jawa itu Sekarang Dalam Kurun Waktu Berapa ya 15 Nggak Sampai 15 Tahun Kayaknya Jadi Jawa Tahun 2015 Tutupan Hutannya Satu Pulau Jawa Itu Tinggal 3% Sementara Tahun 90-an Itu Tutupan Tutupan Hutannya Sekitar 15% Jadi Dari Tahun 90 Sampai 2015 2015 Dalam Perumah 15 Tahun 25 Tahun Itu Berkurangnya Itu 12 Perkata Kalau Tinggal 33% Ya Nggak Ada Yang Bisa Dimanfaatkan Dari Aspek Ekosistem Dan Apa Yang Menyebabkan Itu Semua Menurut Saya Kalau Istilahnya Pembimbing Saya Itu Karena Munculnya Yang Biasanya Sebagai Extractive Rezim Nah Extractive Rezim Tidak Dimahnai Orang Memahnai Yang Namanya Extractive Rezim Itu Ekstraksi Sumber Daya Alam Tambang Ya Itu Betul Tapi Bukan Cuma Extractive Rezim Itu Ya Plantation Itu Bagian Ada Extractive Padahal Kemudian Mencerabut Semua Yang Natural Kemudian Diganti Dengan Atau Diambil Hal-hal Yang Itu Bisa Dia Eksploitasi Habis-habisan Untuk Kepentingan Ekonomi Politik Terutama Ya Saya Pikir Apa Namanya Penjelasan Mas Husnall Tadi Makin Menegaskan Bahwa Krisis Ekologi Planet Yang Rusak Ini Bukan Mitos Gitu Ya Real Bahkan Sangat Serius Gitu Ya Dan Penegasan Bahwa Krisis Ekologis Itu Akan Berujung Pada Kepunahan Itu Mungkin Yang 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 Disuarakan Banyak Orang Sekarang Yang Berada Di Bukan Sekedar Kampanye Tapi Memikirkan Sangat Dalam Situasi Sekarang Ini Tentang Kepunahan Masal Itu Gitu Ya Apa Namanya Jadi Ada Suatu Periode Yang Pada Akhirnya Krisis Ini Akan Berujung Pada Kepunahan Itu Gitu Kita Tadi Sebenarnya Sangat Menarik Upaya Kita Untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan Justru Menghadirkan Krisis Pangan Gitu Bagaimana Sejak Lama Juga Agriculture Agriculture Revolution Gampang Seperti Itu Sejak Zaman Dulu Juga Banyak Sekali Implikasinya Dan Saya Pikir Kesadaran Terhadap Implikasi Implikasi Seperti Ini Mungkin Yang Perlu Didorong Sekali Gitu Kita Seling Take For Granted Bahkan Seling Menerima Secara Apa Namanya Excited Penemuan Penemuan Baru Di Bidang Teknologi Pangan Misalkan Seperti Teknologi Perkebunan Teknologi Pertanian Yang Diharapkan Akan Meningkatkan Produktivitas Tapi Ternyata Justru Hasilnya Atau Implikasinya Sebaliknya Mendorong Krisis Seperti Tadi Kita Tidak Bisa Membayangkan Air Yang Menjadi Kebutuhan Utama Kita Hidup Bukan Cuma Kita Sebagai Manusia Tapi Juga Spesies Lain Kayak Gitu Bisa Gak Ada Di Planet Bumi Ini Terus Kita Berpikir Gak Apa-apa Kita Sedang Mencari Planet Baru Di Mars Seperti Itu Mereka Pikir Sederhana Dengan Pindah Ke Mars Kemudian Urusan Selesai Padahal Kata Si Anas Kalau Kita Mau Pindah Semuanya Harus Pindah Tumbuhannya Harus Pindah Nyamuknya Juga Harus Pindah Karena Itu Bagian Dari Kehidupan Kita Gak Bisa Hidup Tanpa Spesies Yang Lain Misalnya Kayak Gitu Kita Pindah Ke Planet Lain Kemudian Kita Bisa Survive Dan Bisa Mengatasi Hal Seperti Itu Tapi Tadi Yang Menegaskan Poin Mas Khusun Adalah Kita Masih Berpikir Bahwa Manusia Itu Senter Manusia Itu Segalanya Kita Bikin Penemuan Kita Akan Bisa Lebih Produktif Bisa Survive Kemudian Ada Masalah Kita Yakin Bahwa Kita Bisa Mengatasi Masalah Itu Karena Kita Itu Mahluk Yang Rasional Selalu Bisa Menemukan Cara Misalkan Seperti Itu Jadi Gak Pernah Berpikir Tentang Eksploitasi Gak Pernah Berpikir Tentang Gampak Seperti Itu Yang Padahal Secara Kasat Mata Sangat Serius Bukan Hanya Banjir Tadi Soal Banjir Bandang Soal Banyak Hal Lain Soal Tadi Heat Wave Seperti Itu Kemudian Juga Soal Mungkin Apa Bencana-bencana Atau Krisis-krisis Yang Tidak Terlihat Seperti Tadi Soal Munculnya Pandemik Seperti Itu Yang Bagi Orang Lain Mungkin Sekedar Fenomena Yang Terlepas Dari Krisis Ekologis Padahal Kalau Dilihat Lebih Dalam Tidak Terlepas Dari Krisis Ekologis Tadi Seperti Itu Jadi Memang Ada Tindakan Ada Cara Berpikir Yang Menjadi Bagian Dari Munculnya Masalah Seperti Itu Tadi Mas Sudah Menyebutkan Seperti Kolonialisme Soal Paradigma Extraction Tadi Bahwa Kita Itu Justo Penting Sekali Untuk Mengambil Sebanyak-banyaknya Agar Kita Bisa Survive Tanpa Memikirkan Bahwa Sumber Daya Itu Tidak Hanya Untuk Kebutuhan Kita Bahwa Extraction Itu Akan Memunculkan Krisis Misalnya Seperti Itu Produktivitas Yang Kemudian Membuat Kita Berpikir Kaitan Antara Kolonialisme Dengan Kapitalisme Misalkan Seperti Itu Jadi Ideologi Ideologi Yang Memang Paradigmanya Adalah Mengambil Sebanyak-banyaknya Sumber Daya Alam Ini Tanpa Memikirkan Hal Lain Menjadikan Manusia Sebagai Pusat Seperti Itu Dalam Konteks Itu Saya Pikir Kita Menjadi Penting Untuk Bicara Feminisme Yang Dalam Banyak Hal Kita Percaya Bahwa Ini Adalah Ideologi Counter Terhadap Ideologi Ideologi Exploitatif Seperti Itu Terhadap Ideologi Yang Walaupun Kritik Besarnya Adalah Male Centric Menjadikan Laki-laki Sebagai Pusat Tapi Kita Tidak Bisa Denial Bahwa Yang Bermain Paling Kuat Disini Dalam Extraction Dalam Kolonialisme Dalam Kapitalisme Adalah Male Jadi Dalam Banyak Hal Yang disebut Antropocentrisme Itu adalah Male Centrisme Karena Kita Punya Relasi Ketidakadilan Gender Jadi Mungkin Kita Bisa Mulai Menangkap Relevansi Kenapa Feminisme Penting Dalam Pembicaraan Tentang Ekologis Ini Bahkan Dalam Kaitannya Dengan Hal-hal Yang Langsung Terkait Dengan Krisis Ekologis Seperti Tadi Kolonialisme Dan Kapitalisme Sebagai Ideologi Extraction Sebagai Ideologi Exploitation Sebagai Ideologi Kekuasaan Sementara Feminisme Berusaha Sebaliknya Untuk Meng-counter Hal seperti Itu Tapi Sebenarnya Menurut Mas Husnul Sendiri Apa sih Mengapa Feminisme Itu Penting Turut Terlibat Dalam Pembicaraan Tentang Krisis Ekologis Ini Di luar Tadi Yang Kaitannya Dengan Counter Terhadap Kolonialisme Dan Counter Terhadap Patriarkisme Dan Counter Terhadap Melsentrisme Ini Kira-kira Menurut Mas Husnul Sejauh Ini Kenapa Feminisme Juga Penting Didorong Untuk Terlibat Dalam Kampanye Krisis Ekologis Ini Jadi Kalau Saya Merasa Mungkin Pertama Saya Mau Kasih Disclaimer Dulu Bahwa Saya Tidak Terlalu Saya Sudah Sampaikan Juga Terlalu Menekuni Feminisme Di Lingkungan Tapi Saya Belajar Beberapa Hal Yang Menurut Saya Menjadi Sangat Penting Dan Feminisme Atau Isu-isu Feminis Yang Bersinggungan Dengan Lingkungan Itu Salah Satu Sebenarnya Menjadi Core Dari Studi-studi Gerakan Bukan Studi-gerakan Dari Studi-studi Sosial Lingkungan Waktu Saya Kuliah Apa Namanya Teori Lingkungan Itu Ada Paling Gak Ada Tiga Core Sorry Paling Gak Ada Dua Core Yang Berkembang Di Departemen Saya Yang Berkembangan Profesornya Satu Itu Ini Klasik Apa Namanya Khas Amerika Persoalan Environmental Justice Terutama Tentang Apa Namanya Environmental Rassism Rasisme Lingkungan Karena Secara Historis Amerika Memang Dibangun Berdasarkan Fakta Sejarah Rasisme Rasialisme Itu Yang kedua Ide Tentang Feminisme Dan Lingkungan Nah Kenapa Kemudian Feminisme Itu Penting Paling Enggak Saya Mau Menyebutkan Dua Fakta Menarik Pertama Di Indonesia Itu Saya Baca Survei Indikator 2022 Kemarin Kayaknya Oh Enggak 2021 Mungkin Itu Satu-satunya Survei Yang Saya Lihat Tentang Menyingkung Tentang Isu lingkungan Spesifik Waktu itu Survei Tentang Generasi Millenial Nah Survei Itu Sebenarnya Menyingkap Harapan Bahwa Ada Potensi Kesadaran Lingkungan Di kalangan Generasi Muda Di Indonesia Misalkan Disitu 82% Atau 74% Dari Responden Itu Merasa Bahwa Dia Punya Dan Dia Merasa Bahwa Global Warning Atau Planet Dan Polusi Itu Menjadi Isu Penting Tapi Sayangnya Survei Itu Tidak Mengelaburasi Lebih Dalam Siapa Yang Merespon Bagaimana Petak Di Dalam Tentu Ada Tapi Tidak Dipublish Jadi Saya Tidak Dapat Gambaran Bagaimana Diferensiasi Antara Laki-laki Dan Perempuan Itu Melihat Isu Limpunan Itu Menjadi Menarik Yang Perlu Dibilikan Tapi Satu Survei Internasional Dari 25 Negara Lebih Kayanya Itu Dilakukan Dan Hasilnya Mencengangkan Karena Indonesia Itu Ada Di Ranking Pertama Dari Negara Yang Masyarakatnya Itu Denial Terhadap Tadinya Saya Berpikir Amerika Karena Tentang Climate Denial Itu Berkembang Besat Dan Ini Berkaitan Dengan Orientasi Politik Dan Religiositas Tapi Ternyata 18% Kalau Ternyata Dari Penduduk Indonesia Yang Menjadi Responden Saat Itu Di Ekstrapolasi Ke Populasi Secara Umum Ya Berarti 18% Penduduk Indonesia Itu Denial Terhadap Climate Jadi Mas 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 Bayangin Kalau 18% Penduduk Indonesia Itu Merasa Bahwa Ya Gak Ada Itu Jadi Kebijakan Turunannya Yang Dihasilkan Dalam Merangka Respon Itu Pasti Akan Nah Di Mana Kemudian Peran Peminis Atau Peran Peminis Medalam Lingkungan Bacaan Bacaan Yang Saya Lihat Misalkan Dan Yang Paling Sering Didiskusikan Di kelas Waktu itu Itu tulisannya Kerwin Merstein Buku Klasiknya Tentang The Death of Nature Itu Itu Saya Termasuk Yang Susah Sekali Membaca Buku itu Karena Buku itu Sangat Apa Namanya Sangat Europosentrik Karena Menggambarkan Sebenarnya Tentang Sejarah Eropa Tapi itu Menarik Karena Itu Memberikan Gambaran Bagaimana Tradisi Eropa Yang Dan Amerika Yang Yang berkembang Itu Punya Apa Namanya Dosa Panjang Tentang Tentang Eksploitasi Lingkungan Dan Dosa Itu Berkelindran Dengan Cara Berpikir Orang-orang Eropa Dan Amerika Yang Sangat Biosentrik Nah Dia Menyebutkan Bahwa Sebenarnya Ada Yang disebut Sebagai Semacam Organic Sistem Yang Itu Sangat Natural Tidak Perlu Ada Intervensi Itu Akan Bergerak Siklus Itu Tapi Kemudian Scientific Revolution Lewat Male Dominance Itu Kemudian Membuat Penetrasi Terhadap Sistem Itu Dan Menjadi Sangat Tekan Sehingga Daya Rusak Itu Menjadi Sangat Besar Nah Celakanya Male Dominance Dan Dengan Kerangka Scientific Kemudian Menyebar Baik Kapanah Intentionally Atau Unintentionally Terutama Tadi Dengan Kolonialisme Dan sebutnya Itu Menyebar Ke seluruh Belahat Sini Sama Ke Indonesia Nah Kritik Merchant Paling Utama Adalah Ketika Kita Melihat Bumi Itu Menjadi Sangat Pekanistik Jadi Bumi Itu Seperti Entitas Kosong Yang Bisa Diterakuan Seperti Apapun Kenapa Kemudian Dia menyebut Menyebut Dominance Karena Laki-laki Cenderung Punya Sikap-sikap Pernisif Seperti itu Sikap-sikap Yang kemudian Menempatkan Orang Di luar Dirinya Itu Menjadi Saya tidak Mau Menyebut Nobody Tapi Paling Enggak Punya Nilai Lebih Rendah Standing Dirinya Dan Bisa Didominasi Bisa Dieksploitasi Nah Ini kan Pandangan Yang kontraproduktif Dengan pandangan Termini Sebenarnya Kemudian Menempatkan Perempuan Tidak Dalam Sebuah Ordinasi Laki-laki Nah Oleh karena Itu Menggunakan Cara Berkir Tadi Kedalam Konteks Melihat Hubungan Antara Manusia Dengan Perempuan Itu Menjadi Sangat Penting Karena Kita Kemudian Tidak Melihat Lingkungan Itu Menjadi Arena Dominasi Dari Manusia Tapi Lebih Jauh Dari Itu Si Harusnya Kita Melihat Apa Namanya Nature Itu Seperti Tubuh Perempuan Tubuh Ibu Yang Kita Tidak Tidak Akan Pernah Untuk Berpikir Itu Dieksploitasi Karena Dia kemudian Menjadi Sentitas Yang Memiliki Nilai Dari Ujung Ramut Sampai Ujung Hati Semua Sumber Kehidupan Ada Di Tubuh Itu Sehingga Kita Dijaga Di Diagungkan Di Apresiasi Dan Sebagian Jadi Apa Namanya Posisi Itu Menjadi Sangat Penting Nah Kalau Mel Dominasi Dominasi Cara berpikir Laki-laki Ini Selalu Kemudian Mendominasi Cara kita Melihat Lingkungan Kita Akan Selamanya Memperlakukan Lingkungan Itu Menjadi Semua Semua Kita Bisa Mengatakan Bahwa Ya Disitu Ada Sumber Daya Kita 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 Bisa Keruk Setelah Selesai Tutup Lagi Tinggal Tapi Kalau Kita Melihatnya Tidak Dalam Perspektif Kita Dalam Melihat Dalam Perspektif Memang Butuh Penting Apakah Memang Harus Kita Memutilasi Bagian Badan Kita Hanya Untuk Mendapat Ketujuan Padahal Dengan Memutilasi Bagian Tertat Itu Justru Kulitian Karena Kita Tidak Bisa Mengfungsikan Tubuh Kita Seperti Apa Adanya Hanya Untuk Misalkan Kita Mempotong Bagian Kanan Tapi Untuk Mempercepat Atau Memperbaiki Pemisi Sebelah Kiri Kan Tidak Logis Yang 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 Saya Melihat Sebenarnya Perempuan Sendiri Mempunyai Posisi Strategis Menjadi Roll Dari Bajet Sekali Gerakan Perempuan Gerakan Lingkungan Misalkan Kemunculan Wali Di Awal Itu Juga Tidak Lepas Perannya Erna Wittlar Saat Itu Menjadi Siklar Sisi Pertama Mereka Tapi Belakangan Gerakan Gerakan Perlawanan Lingkungan Di Indonesia Itu Sebagian Besar Didominasi Oleh Perempuan Misalkan Yang Yang Paling Sering Kita Perlawanan Perempuan Perempuan Di Kedeng Di Apa Namanya Di Rembang Sana Melawan Apa Namanya Para Ekstraksi Semen Perusahaan Semen Di sana Kemudian Yang baru Belakangan Rencana Ekstraksi Di Di Wadas Kalau Dilihat Video-videonya Itu Ibu-ibu Di sana Itu justru Yang menjadi Apa Namanya Individu-individu Yang melawan Di Garga Terkepat Kebijakan Negara Dan Bukan Cuma Itu Sejarah Misalkan Mama Aleta Di NTT Itu Juga Kan Pelampangkan Bagaimana Perempuan Punya Dua Keunggulan Satu Dia Sadar Bahwa Lingkungan Itu Bukan Bagaian Terusahkan Dari Sistem Hidup Manusia Tapi Dia Bagian Inheret Sehingga Selain Dia Dibukai Kalau Dibukai Dia Akan Berusak Satu Siklus Sediri Karena Dia Punya Interlinkage Dengan Itu Sehingga Kalau Itu Dibukai Asosiasinya Bukan Dengan Setelahnya Dengan Lingkungan Sekitarnya Sehingga Dia akan Merespon Lebih Keras Bagaian Bagian Bukan Terima kasih Mas Mungkin Sebelum Melanjutkan Tadi Sepertinya Ada Gangguan Sound System Kalau Bisa Dicek Agas Ya Sekarang Sudah 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 Lebih Bagus Terima Kasih Mas Saya Pikir Kita Sudah Mulai Punya Framework Kenapa Itu Penting masuk dalam kampanye-kampanye tentang krisis ekologi ini baik di level akademik maupun di level gerakan sosialnya seperti itu dan juga termasuk di level paradigmatiknya tadi soal bagaimana kita bisa tahu krisis ekologis ini banyak didorong oleh human centrisisme atau antroposentrisme yang representasi paling kuatnya justru pada male centrisme atau male domination anggapan bahwa manusia dan dalam konteks ini adalah manusia yang sangat spesifik yaitu manusia laki-laki punya power segalanya untuk menentukan, mengekstrasi, memanfaatkan sumber daya tanpa harus peduli that's what being man is, right? maksudnya kalau jadi laki-laki harus seperti itu pikirannya adalah bagaimana mengambil-mengambil tanpa harus peduli itu yang ideal seperti itu itu sudah menjadi semacam paradigma dan itu berlangsung terus-menerus dalam praktek sejarah melalui kolonialisme, kapitalisme, dan banyak hal lagi seperti itu kemudian juga ditransfer dalam yang Mas Husno tadi mulai juga bicara tentang pilihan politik gitu ya bahwa kita itu denial bukan karena kenyataannya nggak ada tapi itu tidak cocok dengan cara berpikir kita tentang kekuasaan misalkan seperti itu buat kita itu bukan yang ideal kalau kita sebagai laki-laki, sebagai penguasa, sebagai manusia zaman sekarang tidak memanfaatkan alam sebanyak-banyaknya dan karena terlalu memikirkan solidaritas dan seterusnya seperti itu gitu ya makanya saya pikir gagasan-gagasan dan pemikiran dan paradigma feminisme yang prinsip-prinsipnya adalah anti eksploitasi, keadilan, solidaritas, empati gitu ya itu perlu menjadi semacam counter paradigmatik gitu loh terhadap gagasan-gagasan seperti itu dan kita harus sadar gitu loh di tiap fase sejarah itu memang menunjukkan bagaimana malesentrisme, antroposentrisme itu atau cara berpikir memusatkan manusia sebagai lokus utama dari kehidupan ini menghadirkan krisis gitu ya mengancam kepunahan, mengancam planet yang amat yang rusak ini seperti sejarah kolonialisme misalkan kalau kita teliti ada buku menarik tentang the social world of Batavia gitu ya tentang bagaimana sejarah manusia Belanda tinggal di Batavia gitu ya salah satunya mengungkap situasi tropis itu gak bagus gitu loh buat perempuan-perempuan Eropa gitu ya bukan sekedar akan merusak kulit tapi juga banyak situasi tubuh dan reproduksi yang gak cocok gitu loh karena terlalu panas dan seterusnya seperti itu akhirnya saat sejarah kolonialisme itu melulu tentang sejarah laki-laki yang datang ke sana akibatnya apa? karena tidak membawa perempuan-perempuan Belanda perempuan-perempuannya ke Indonesia akhirnya mereka menargetkan perempuan-perempuan lokal kan bukan cuma untuk dijadikan terkait dengan relasi seksual tapi juga untuk eksploitasi yang lain di pergebunan, di pertanian, di domestic worker misalkan seperti itu gitu ya itu salah satu akibatnya gitu loh yang kita menjadi tahu betapa sejarah kolonialisme juga adalah sejarah opresi terhadap perempuan misalkan dan kita bisa tahu ada proses sejarahnya yang seperti itu kalau kita tidak kalau kita mempelajari lebih dalam bahwa semuanya bisa saling terkait seperti itu jadi saya pikir hal-hal seperti itu juga membuat kita makin memahami bahwa feminisme itu tidak bisa ditinggalkan bahkan tadi Mas Husno juga menegaskan bahwa ini harus menjadi salah satu framework utama gitu loh ketika kita bicara tentang ekologi yang lintas framework gitu ya ketika kita bicara tentang kapitalisme, feminisme harus dihadirkan ketika kita bicara tentang kolonialisme, feminisme juga harus dihadirkan ketika kita bicara tentang agama gitu ya patriarki dalam agama berhubungan dengan ekologi sekalipun bahwa pendekatan feminisme ini penting sekali untuk dihadirkan dan tadi Mas Husno juga menyampaikan poin tentang posisi perempuan dalam kampanye krisis ekologi gitu ya yang satu sisi juga menjadi korban dan di sisi lain juga menunjukkan agensi gitu ya bahwa perempuan itu punya peran penting dalam proses-proses kampanye ekologi dan itu sudah ditunjukkan bukan sekedar karena asumsi atau cara berpikir bahwa perempuan itu equal dengan alam tapi juga karena banyak sekali krisis ekologis yang langsung berdampak pada perempuan gitu ya sehingga gerakan sosial terkait dengan kampanye ekologis dilakukan perempuan itu menjadi lebih kelihatan gitu ya lebih strategis, lebih muncul gitu loh lebih bisa ditangkap gitu seperti tadi kendeng kemudian juga gerakan-gerakan di masyarakat adat gitu ya yang memang itu menjadi praktek keseharian gitu ya masyarakat adat tentang perempuan gitu itu kemudian juga soal wadah tadi selain juga akibatnya langsung dialami perempuan juga respon terhadap dan reaksinya juga banyak sekali dimunculkan oleh perempuan seperti itu jadi kita bisa tahu posisi penting feminisme dalam gerakan ekologi ini dan bagaimana beberapa hal tadi sudah disampaikan mas Musul bagaimana akhirnya feminisme bisa terlibat melakukan banyak strategi seperti itu saya pengen tadi mas Musul sudah menyebutkan soal bagaimana orientasi politik itu berpengaruh penting gitu ya dan itu terjadi di Amerika waktu Donald Trump dan sayangnya gitu ya dan uniknya Donald Trump ini dalam konteks isu-isu gender atau isu-isu gender adalah representasi dari maskulinitas yang sangat jelas bahwa dia itu adalah patriarkal gitu ya dia bukan hanya merendahkan gagasan-gagasan feminisme dia bukan hanya misoginis tapi juga sangat seksis gitu ya dan dia terlibat langsung melakukan pelecehan seksual misalkan seperti itu tapi di sisi lain dia juga menjadi representasi orang yang denial gitu loh terhadap isu-isu ekologis ini dan yang kita sebut representasi karena dibaliknya itu adalah ya tadi bukan sekedar kelompok politik tapi cara berpikir politik gitu ya bahwa sebagai orang Amerika gitu yang powerful gitu ya yang selama ini kerjanya adalah mengokupasi dunia lain melalui kolonialisme, melalui kapitalisme, melalui modernisasi, industrialisasi dan seterusnya justru itulah sikap ideal gitu loh kita tidak percaya krisis kita justru harus menunjukkan superioritas gitu loh seperti itu ya kan maskulinitas yang ideal buat orang Amerika adalah ya seperti itu, tidak peduli krisis mengambil sumber daya sebanyak-banyaknya tanpa solidaritas dan seterusnya seperti itu jadi kita bisa melihat gitu loh dari sosok Donald Trump ini bagaimana sikap seksis gitu ya sikap anti-feminis ini berkaitan dengan sikap denial terhadap krisis ekologi gitu ya kalau mas Musung melihatnya gimana? dan kita tahu ini bukan cuma personal gitu lah bukan hanya sosok Trump tapi ini adalah ideologi besar karena ideologi politik besar karena dibalik tindakan Trump ini ada kelompok yang lebih besar ada cara berpikir Amerikan civilization gitu ya yang memang harus seperti itu menurut Mas Musung gimana pengetahuan Mas Musung? kalau kalau lihat dari hasil survei lembaga yang tadi saya sebut ya Yugov itu yang kemudian secara mencengangkan menyebutkan 18% masyarakat Indonesia itu di Nayo iya nah lebih dalam lagi mereka menyebutkan dua hal pertama ini soal pendidikan yang kedua soal interpretasi agama oke nah ini yang menarik sebenarnya tentu cara berpikir seperti Trump ini itu tidak mungkin tidak tidak selalu sesuai bersama dengan aktor-aktor yang ada di Indonesia meskipun dalam beberapa hal mungkin ada kemiripan tapi bahwa pendidikan dan agama itu berkontribusi terhadap pembentukan apa namanya di Nayo ini menurut saya itu betul adanya paling tidak mungkin tidak dalam konteks untuk mengatakan bahwa lingkungan itu tidak perlu dikatakan tidak tapi mengajukan lingkungan bagian-bagian inherent dari sistem hidup manusia itu itu menurut saya sudah relatif jelas yang kedua memposisikan lingkungan sebagai apa namanya sebagai apa ya kayak pemanis saja dari berbagai macam isu yang menjadi fokus dari pendidikan dan agama pendidikan selama ini kan hanya mempengaruhkan diri pada proses pembentukan manusia modern manusia modern itu manusia yang nantinya menurut saya akan menciptakan manusia seperti Donald Trump karena karena selain misalnya yang melihat bahwa menjadi manusia adalah menjadi aktivitas yang super sehingga dia bisa mendominasi atau bisa menaklukan banyak hal dan Indonesia kan saya perhatikan arahnya kan ke sana orang dulu melihat bahwa ada budaya timur yang berbeda dengan budaya barat tapi sekarang yang ada justru berusaha untuk menyeragamkan budaya timur yang dianggap sebagai berbeda dengan menawarkan hal yang berbeda kemudian ini ketinggalan tidak perlu diperbaiki supaya bisa menyamai atau bisa paling tidak bisa menggapai superioritas secara berpikir barat yang selama ini sudah menjadi benchmarknya nah kalau ini tidak kemudian dibenahi diperbaiki dekonstruksi secara berpikirnya ya dalam 10-20 tahun lagi kita akan penangkap tram baru mungkin dengan karakter yang jauh lebih apa namanya berbahaya tram yang ada sekarang tram yang ada sekarang ini sudah merepotkan karena dia kemudian punya daya jelajah karena dibantu oleh infrastruktur sosial yang cukup di Amerika terakhir kalau itu kemudian bereplikasi di Indonesia dan kemudian bisa menggunakan kendaraan yang jauh lebih mafad di Amerika terutama misalkan menggunakan yang selalu politik dan agama itu akan menjadi sangat berbahaya buat Indonesia saya pikir itu poin yang yang sangat penting gitu ya tentang pada akhirnya kita tidak bisa mengabaikan kesaling terkaitan itu gitu ya tentang bagaimana agama di abad 21 yang makin dalam tanah ketip modern tadi itu tidak menunjukkan sikap kritis malah sebaliknya menjadi pelayan mereka yang berpikir tentang eksploitasi berpikir tentang eksplasi tadi seperti itu gitu ya itu hal-hal yang saya pikir sangat penting untuk terus di highlight terus untuk dikampanyekan gitu ya yang yang membuat kita untuk makin terdorong gitu ya bahwa isu ekologis isu kekerasan terhadap perempuan isu ketidakadilan gender itu tidak bisa dipisahkan disini gitu loh karena ternyata ya itu saling terkait gitu ya sumbernya bisa sangat sama agama dijadikan legitimasi konsep tentang menjadi manusia yang ideal juga dijadikan legitimasi patriarki merambah kemana-mana misalkan seperti itu menjadi konsep ideal tentang berhubungan dengan alam dengan penaklukan dan sebagainya seperti itu jadi saya pikir kita makin punya poin yang membuat kita berpikir bahwa feminisme adalah sesuatu yang sangat relevan untuk bicara ekologis sebaliknya bahwa isu ekologis juga menjadi tidak terpisahkan dengan isu-isu feminisme seperti itu terutama ketika kita bicara ekologi bukan hanya sekedar dalam aspek lingkungan tadi gitu ya bukan sekedar soal selokan mampet karena buang sampah walaupun itu juga bagian dari krisis ekologis terutama kalau kita bicara tentang paradigma dan cara berpikir seperti itu dan kita tahu meski personal seperti Trump tadi sebenarnya itu mewakili atau merepresentasikan paradigma hubungan manusia dengan spesies yang lain tadi yang menempatkan manusia sebagai sentrik tadi dan yang saya bilang tadi yang kita bilang dari tadi yang disebut manusia sebagai sentrik itu adalah sangat spesifik dimana manusia laki-laki dan manusia laki-lakinya pun sangat spesifik laki-laki yang seperti itu yang powerful yang hegemonik yang dominan kalau laki-laki yang tidak punya orientasi terhadap laki-laki yang lebih menunjukkan empati solidir itu dianggap laki-laki tidak ideal dalam kontek kapitalisme dalam kontek kolonialisme dalam kontek empirisisme gitu ya dalam kontek peradaban sekarang ini yang seharusnya mengambil banyak dari sumber daya alam seperti itu jadi kita makin bisa tentu kalau kita bicara kalau kita bertanya apa sih pentingnya feminisme bukan berarti menjadikan feminisme sebagai salah satu-satunya jalan gitu loh untuk krisis ekologis tapi bahwa krisis ekologis ini harus menjadi pisu bersama gitu ya feminisme pun tidak bisa lepas untuk membicarakan bukan sekedar karena kita melihat ada kasus kendeng gitu ya tapi kita harus punya perspektif lebih luas bahwa sekarang memang kita hidup di planet yang rusak kita sedang mengalami krisis ekologi bahwa krisis ekologi itu real bukan mitos dan itu berdampak pada semua manusia misalnya seperti itu jadi itu hal-hal yang penting disini sudah ada komentar dari Mbak Nurul teman aktivis SP di Lombok yang cerita tentang kebiasaan kita dengan plastik gitu ya kita itu gak pernah punya punya pikiran bahwa plastik itu sesuatu yang berbahaya bahkan gak sangat ini kita beruntung di Amerika sudah mulai dan di negara-negara yang paling banyak memproduksi plastik gitu ya sudah mulai muncul kesadaran bahwa plastik itu sangat destruktif salah satu komponen paling berbahaya penempuan modern yang paling berbahaya gitu ya bukan cuma secara ekologis terutama seperti itu dan sekarang kita udah mulai mengalami krisis plastik kita akan kesusahan sekali mencari plastik bank sekarang di Amerika untuk sekedar untuk kebutuhan-kebutuhan praktik seperti itu karena memang sudah dilarang tapi di Indonesia kita juga nanti bisa ngeliat kontradiksinya gitu ya satu sisi kita itu sangat dekat dengan alam gitu ya ada asumsi bahwa kita lebih suka makan dengan daun tapi di sisi lain kita itu tidak pernah aware gitu loh secara kuat bahwa plastik itu bahkan dalam porsinya yang sangat kecil itu sesuatu yang sangat membayakan tadi Mbak Nurul cerita sekarang ini terjadi transformasi perilaku bahkan di pedesaan gitu ya ketika kita datang mereka lebih suka nyuguhin kita itu kopi kasetan kayak gitu yang dibungkus plastik makanan-makanan juga makanan-makanan yang sengaja dibungkus plastik tentu kalau kalau kita telusuri lebih banyak karena cara berpikir praktis gitu ya bahwa plastik itu lebih gini tapi kenapa kita gak pernah punya kesadaran bahwa plastik itu sesuatu yang sangat berbahaya gitu ya kita kita memilih jalan praktis tapi gak pernah berpikir efeknya yang berbahaya itu kenapa hal seperti itu tidak bisa muncul gitu loh dan saya pikir itu tidak hanya menjadi cara berpikir dan perilaku yang kebetulan yang dicontohkan oleh Mbak Nurul itu di pedesaan gitu ya di perkotaan orang-orang terdidik sekalipun gitu ya gak pernah aware gak punya-punya kesadaran bahwa plastik itu sesuatu yang harus tidak ada gitu ya karena bahayanya kita ini ironis banget di Indonesia gitu ya bahwa orang yang punya mobil bagus sekalipun bisa seenaknya membuang sampah dari kaca atau jendela mobil gitu ya dengan mobilnya yang bagus setelah dia makan dia seenaknya membuang sampah ke jalan bahkan kita sering melihat tayangan video orang-orang bermobil membuang sampah dan isinya juga sampah-sampah plastik sungai misalkan kayak gitu kenapa kesadaran bahwa apa namanya plastik ini sesuatu yang berbahaya itu tidak muncul di masyarakat kita saya pikir juga karena memang kebijakan juga ya tapi minimal gitu loh rasa bersalah itu ada tapi di kita itu gak ada rasa bersalah tuh gak ada gitu loh dan ya itu yang mungkin Mbak Nurul kaitannya dengan feminisme kita gitu ya yang aktivis-aktivis perempuan banyak berkomunikasi dengan komunitas perempuan juga sering mengalami dilema itu kita udah mulai sadar bahwa plastik ini sesuatu yang destruktif gitu ya menjadi bukan sekitar menjadi simbol tapi menjadi substansi kerusakan di masa modern ini kita tidak bisa lepas gitu loh yang seperti itu karena kita berinteraksi dengan mereka yang menggunakan plastik secara masalah seperti itu kira-kira seperti apa sebabnya gitu loh bahwa kesadaran atau cara berpikir plastik itu sesuatu yang sangat destruktif kita tidak bisa kita tidak punya rasa bersalah sedikit pun gitu loh untuk menggunakan plastik bahkan untuk untuk tidak mengontrolnya gitu loh dengan membuang seenaknya seperti itu saya saya melihatnya dari tiga hal ya mas pertama saya mau lihat dari kegagalan kenapa kemudian ini kan plastik ini menjadi persoalan yang bukan cuma sekarang ya sudah-sudah mempunyai bahkan film yang diproduksi sama wakil tentang pulau plastik itu kan betulnya harusnya menjadi penggugah serius ya bahwa itu sudah menjadi problem di Indonesia nah jadi itu tapi persoalannya kegagalan itu bermula pada orientasi perubahan ini dua kali perubahan ini maksudnya ya itu program-program itu sifatnya kampanye dengan harapan menggugah orang-orang sikap lebih bijak dalam soal dua nah kenapa kemudian bisa muncul ini nah ini berkaitan dengan dua aspek yang lain yang pertama menurut saya aspek paradigmatik tadi aspek paradigmatik yang mungkin jadi jadi problem besar adalah ya cara berpikir antroposentik tadi yang menjadi korda dari kritik yang menempatkan individu sebagai individu manusia dalam konteks feminis individu manusia yang laki itu menjadi centrumnya nah sehingga yang perlu dibuka apa yang juga akhirnya ini persoalan ini kan bukan persoalan tidak bukan persoalan kultur itu bukan persoalan merubah kebiasaan tapi menjadi persoalan struktural karena penetrasi paradigma bukan penetrasi apa namanya kuldura tapi penetrasi struktural nah yang perlu dibongkar adalah bukan cuma dari aspek konsumennya bagaimana berubah kebiasaannya mereka tapi kritik yang paling dominan dari sosiologi bintungkan sebenarnya ada pada aspek produsen jadi aspek produsen ini kemudian disokong oleh rangka keperciakan yang juga destruktif sebenarnya jadi ada satu pendekatan di seseorang tersebut namanya treadmill of production jadi apa namanya keperciakan itu justru kemudian mengakselerasi bagaimana produksi itu merusak nah orang tidak menggunakan plastik atau menggunakan plastik itu bukan karena dia punya pintar tapi karena memang dipenetrasi oleh hasil plastik itu menggunakan nah kalau di Amerika produsen yang di tawal oleh sebagian tidak menjual plastik bukan si konsumennya kemudian tidak menggunakan plastik mungkin buat saya pembalikan cara penting kebijakan itu harus memposisikan diri di mana apakah dia kemudian diletakkan untuk mengatur supaya lingkungan baik atau dia mengatur proses produksi yang berlangsung sehingga outputnya itu menjadi sangat baik paling enggak buat lingkungan maaf sekali lagi mas susnul suaranya kembali ada gangguan di test lagi oke ini sekarang lebih bagus ya saya pikir itu ya memang budaya plastik plastik atau plastik sudah menjadi budaya yang karena bukan sekedar karena instannya tadi atau karena mudah didapat ya itu cara berpikir plastik tadi bahwa plastik itu lebih mudah dan juga tidak terlepas dari saya pikir poin mas susnul tadi kita memang enggak dari segi upaya yang lebih sistematis pun enggak ada untuk membangun perilaku yang tidak berorientasi plastik tadi mungkin ya itu karena saya enggak tahu karena selama ini kan produksi plastik banyak dilakukan di sini dan hasilnya banyak dibuang ke negara-negara lain tapi saya pikir di produksi plastik di Indonesia juga lumayan tinggi tapi enggak pernah ya karena itu karena apa namanya kesadaran ekologis kesadaran tentang krisis ekologisnya mungkin juga belum ada apalagi mikirin plastik gitu ya mikirin bencana banjir yang setiap saat terjadi sekalipun gitu ya enggak pernah ada memutuskan salah bahwa itu terjadi karena sebagian besar kita gitu ya apalagi plastik yang sejauh ini belum sepenuhnya bagi orang yang denial bagi orang yang santai melihat dampak besar dari plastik ini tapi saya pikir apa namanya sementara kita berpikir bagaimana negara kebijakan melakukan kontrol di level produksi sementara memang yang paling mungkin dilakukan kampanye-kampanye soal di level konsumsinya itu gitu ya kita berharap gitu ya apa namanya interaksi personal kita juga memberi apa berusaha membuat perubahan gitu misalkan seperti tadi Mbak Nurul cerita konteksnya adalah ketika kita datang ke komunitas ibu-ibu sekalipun lebih senang menyugini kopi saset misalkan kayak gitu atau makanan-makanan yang dibungkus dengan plastik mungkin kita bisa mulai berdialog seperti itu bahwa mentransfer terutama kalau kita berpikir bahwa feminisme tidak bisa abe terhadap isu-isu ekologis seperti itu gitu ya dan kita juga tahu bahwa ada peran yang bisa dilakukan yang strategis di komunitas di komunitas perempuan sendiri yang memungkinkan bahwa terjadi perubahan at least di level individual dan personal seperti itu gitu ya sebelum kita berpikir mengubah kapitalisme dan mengubah kolonialisme seperti itu bahkan ini pertanyaan juga dari Mas Maksum bagaimana feminisme menyadari bahwa kolonialisme dan kapitalisme itu punya aspek ekologis gitu ya bukan sekedar ya itu soal komunifikasi seperti itu tapi juga yang tadi nanti kita bisa cerita soal kita punya contoh tentang perkubunan sawit gitu ya yang menjadi parangkut dan ironi sangat besar dan juga melibatkan feminisme sangat nyata seperti itu mungkin nanti kita bisa sekalian respon pertanyaan dari Mas Maksum yang ada di Makassar ini sawit gitu ya mungkin sudah banyak yang tahu sekarang menjadi komoditas sangat besar gitu ya dipakai untuk banyak sekali produk makanan kecantikan kebutuhan rumah tangga dan seterusnya seperti itu apa yang terjadi banyak penelitian menunjukkan bahwa perkebunan sawit yang banyak terjadi di pelosok-pelosok itu menjadi salah satu tempat menjadinya kekerasan seksual tempat eksploitasi terhadap buruk-buruk perkuan perkosaan yang pasti korbannya tidak mungkin mendapatkan keadilan bukan cuma karena punya akses gitu ya tapi mereka berhadapan dengan power yang sangat kuat seperti itu tapi yang lain kita gitu ya menggunakan secara masal produk-produk bahkan produk kecantikan yang dipakai yang selama ini asosiasinya dengan perempuan gitu ya seperti itu saya pikir kita bisa mencari benang merah disini membangun kesadaran bahwa apa yang kita pakai yang kita nikmati apa yang membuat kita cantik apa yang membuat kita glowing kalau bahasanya sekarang gitu ternyata ada korban disana seperti itu yang langsung bukan hanya korban yang samar tapi korban yang langsung bahwa proses menjadikan kita selet itu juga mengorbankan orang tapi kita gak pernah bisa berpikir kayak gitu kita gak pernah mampu mengaitkan mengaitkan hal seperti itu gitu ya gak usah lah berpikir paradigmatis berpikir yang keseharian aja gitu loh bahwa oh iya ini produk ini dari mana sih sebenarnya kayak gitu mendorong kita untuk membaca sedikit lah seperti apa sih situasi tentang perkebunan sawit misalkan seperti itu gitu ya banyak sekali orang yang gak yang gak tahu apalagi aware situasi yang terjadi di kebun sawit bukan sekedar soal tadi deporestasi gitu ya perubahan ruksi alam pembunuhan berita yang sangat banyak misalkan seperti itu tapi kayak itu kalau kita mau kalau kita kalau kita bicara langsung gimana feminisme bekerja untuk eksplorasi perkepuan gitu ya kita bisa bisa melihat langsung kaitan antara kebun sawit antara kapitalisme antara the will of extraction gitu ya dengan itu apa mitologi mitos-mitos tentang kecantikan mitos-mitos tentang apa power perempuan bahkan kita di keseharian pun gak bisa lepas dari itu bagaimana sebenarnya membangun bagaimana feminisme bisa menumbang upaya untuk membangun cara berpikir bahwa apa yang kita lakukan untuk keseharian apa yang membuat diri kita seperti ini juga terkait dengan hal seperti itu ya dengan mengambil contoh tadi tentang kelapa sawit kebun sawit dan seterusnya seperti itu saya saya mau kelari sebenarnya apa namanya tulisannya mariamis dan padanasi paman mereka menurut kolaborasi judulnya feminisme ada usulan yang terus usulan yang baru sebenarnya tapi usulan ini dianggap usulannya mereka ini itu adalah konsep yang dianggap dulunya sudah dianggap sanggup kalau James Scott orang-orang itu bertahidur dengan menjaga yang dianggap subsistensi subsistensi si mariamis dan panas si pagi sebenarnya mencoba mengartikulasikan kemampuan apa yang disebut subsistensi dan menurut saya yang lupa yang luput dari masyarakat modern masyarakat modern secara kuali yaitu kerangkap terpikir subsistensi atau menempatkan dirinya pada level upaya pemenuhan subsistensi bukan apa namanya glorified dan yang tadi yang mencoba membuat atau mengkonsumsi produk-produk yang bikin glowy bukan berarti ada suksistensi itu di saat yang sama juga tidak tidak mengerti bahwa ada paradok jadi dia mencoba menunjukkan pesona individu di atas penderitaan dari perempuan yang mengkonsumsi terpikir oleh apa namanya perempuan sawit dan ini kan bukan sahit saja sawit ini kan produk baru dari kolonialisme baru dulu waktu perempuan tarif sama juga perempuan yang mengkonsumsi banyak kemudian industri ekstraksi juga menclusif perempuan dari ruang dunia dan kemudian menerima male dominan sejauh lebih besar daripada karena kita tidak pernah melihat orang yang kerja di paling gajah di apa namun build mining itu terbuat jalan sekali belakangan saja kemudian tapi terlepas dari itu tetap saja dominasi perempuan itu jadi saya tidak menyangkal bahwa kita perlu mendorong apanya yang lebih masif kesadaran negara itu jelas tapi kesadaran negara seperti apa yang perlu banggu kemudian ini pertanyaan jadi ada di Jakarta misalkan kampanye sepeda supaya bisa menurutkan kampanye nya bagus tapi persoalannya kampanye dilakukan oleh mereka yang pakai sekadarnya harganya 50 juta 40 juta dan sebagainya itu kan paradok jadi kampanye nya baik tapi materialisasi kampanye ini menjadi baik mas maaf di si suaranya dicoba dulu halo halo iya ini ada ada leasing tapi saya gak tahu sungguhnya dari mana oke oh makin kencang iya sekarang ini pakai handphone atau earphone enggak ya langsung pakai handphone bentar ya karena pembicaranya semakin semoga waktunya gak diputus sama IG ya masih kuat kalau udah capek diskusinya makin menarik dan kita makin bisa membuat relasi-relasi yang makin relevan yang makin arah konsep tapi juga sekarang sudah jelas jelas gak sudah jelas semuanya silahkan kasih love kalau suaranya sudah jelas oke di saya sudah jelas sekali silahkan dilanjutkan soal paradoks tadi tentang kampanye sebentar sebentar ini suaranya memang mengganggu tapi saya gak tahu sumbernya dari mana sekarang udah bagus sih di masuk tol ada gangguan ya ada kayak apa namanya storing gitu oke jadi suara kita diterima ya tapi suara masuk kesini sudah clear halo ke dengeran ya mas ya sip ada gangguan masih ada gangguan gak sekarang gak ada sih mas oh kata mbak Ira masih ada suara-suara yang mengganggu oke di saya sih lebih bagus udah bisa lebih ditangkap ya mungkin udah bisa ditanjutkan ya jadi ini jangan-jangan jaringan internet saya lagi gak gak merata mungkin ada yang ada sabotage gara-gara ngebutin Trump tadi jadi wilayahnya saya kok clear banget ya makanya saya tadi gak ngerasa terganggu karena saya terima suaranya bagus oke dimana sekarang tes atau di terminate dulu nanti di re-invite itu problem putus nanti ini apa namanya double jadinya oke ya tadi ya saya gak tau kenapa memang saya juga dengar ada suara kayak saya gak tau malah di tempat saya malah clear sekali ya karena mbak dia kita yang terganggu ya mohon maaf bukan nanti direkamannya bagus sih maksudnya karena saya terimanya bagus disini oke sip ya ya jadi ya itu menurut saya paradoks-paradoks itu yang menjadi problem di kita ya karena terkadang kita tidak kita mengambil keputusan untuk mengkonsumsi barang tanpa mempertimbangkan aspek di belakangnya itu kalau bahasanya apa kita tidak pernah lagi melihat apa yang di belakang yang terjadi dari proses pembentukan atau proses penciptaan produk gitu saya pikir itu yang perlu dibangkit kita dan apa yang dilakukan oleh banyak kita sekarang itu sebenarnya menurut saya itu langkah paling mungkin dan takat bagus karena itu kemudian memberikan insight buat masyarakat bahwa apa yang selama ini dikonsumsi itu ternyata ada ada terakhir di belakang itu ada banyak orang yang kemudian terekspektasi intimidasi direpresi oleh banyak problem jadi mereka tidak boleh bersuka kita di atas penciptaan sesamanya nah lebih jauh dari itu menurut saya bukan cuma soalan kesadaran bahwa komoditi ini itu kemudian hasil dari eksploitasi terhadap manusia tapi eksploitasi terhadap makhluk lain gitu misalkan kita pergi ke traveling karena ada ekoturism itu orang gak sadar juga karena ekoturism itu itu bagian dari proses re-eksploitasi ini bukan sebenarnya sudah di ambil macam-macam kemudian sekarang apa namanya physical outlook itu juga di eksploitasi juga bahkan dengan mudah misalkan kayak offline atau lain ada sekarang kan lagi apa namanya lagi happening itu hiking ya di Indonesia tapi di saat hiking itu dia dengan mudah misalkan mematahin rendahan atau kemudian merusak vegetasi dan sebagainya padahal tujuannya sebenarnya dekatkan dengan alam tapi prosesnya itu kemudian mendestruksi alam juga mungkin kita butuh saya seringkali merupakan bahwa kita butuh jeda membuat semacam jeda dari tindakan kita dengan cara berpikir kita jadi ketika kita mau bertindakan itu kasih space sedikit untuk berpikir apakah tindakan ini kemudian substanti tindakan ini bisa memperbaiki sebuah berkontribusi ke hal-hal yang lebih merusak dan sebagainya itu mungkin itu perlu dikampanyekan untuk ya bukan cuma bergendara kita kalau di Amerika kan kita dikampanyekan untuk dua detik jarak detailing antara satu mobil yang mungkin juga mengirim pesan dan itu juga perlu ada misalkan five seconds atau apalah berhenti sebentar saya pikir itu tadi soal denormalisasi kita tidak menormalkan kegiatan sehari-hari dan saya pikir itu yang juga sedang ditawarkan yang selalu ditawarkan oleh feminisme tentang empati solidaritas seperti itu dan refleksi gitu ya salah satu strategi yang sering dikampanyakan feminisme itu adalah bersikap reflektif gitu loh bahwa kita itu selalu aware ada hal lain di luar apa yang kita lakukan dalam keseharian ya istilah-istilah bahwa personalis politikal itu maksudnya adalah bahwa kita perlu aware gitu loh pada picture yang lebih besar dan saya pikir itu yang penting untuk ekologis tadi dan ya itu soal apa namanya membangun sikap kritis gitu ya sehingga paradok-paradok makin bisa dikontrol gitu ya kita bisa tahu bahwa ekoturisme adalah bentuk sebuah bentuk paradoks gitu ya siapa yang bermain disana gak ada orang yang pro-ekologis membuat membuat ekoturism gak mungkin itu pasti bentuk kapitalisme untuk me apa me me komodifikasi gitu loh yang penting yang penting juga para feminis harus tahu ekoturism itu bukan ekofeminism walaupun mirip bukan ya seperti itu tapi saya pikir hal yang serius yang komplek yang besar yang besar dan berat seperti tadi membayangkan keterkaitan antara satu hal dengan hal lain yang paling penting itu adalah tadi soal skak kuper mendenormalisasi gitu ya bahwa kita itu selalu berpikir pausing dulu gitu loh mikir dulu sebelum kita bertindak gitu ya apa walaupun mungkin itu jadi ribet tapi ya itulah apa sebenarnya kecil kita gitu loh terhadap untuk mengontrol supaya risis ini tidak terjadi dan tadi Mbak Nurul juga sudah sudah menceritakan gitu ya soal bagaimana alih fungsi tanah di beberapa daerah itu mengorbankan ekologi mengorbankan perempuan misalkan seperti di Lombok banyak sekali lahan-lahan pertanian yang selama ini diandalkan oleh perempuan untuk subsisten tadi gitu ya untuk mencari sekedar mencari makan gitu ya untuk mencari survive di untuk perumahan misalkan seperti itu untuk jalan tol untuk membuat sirkuit misalkan akibatnya apa perempuan gak punya sumber daya lagi untuk sekedar survive gitu mereka harus pergi ke Taiwan ke Arab Saudi untuk jadi burung migran seperti itu sementara kita tahu paradigma burung migran seperti apa misalkan seperti itu jadi berpikir gak apa namanya single-minded itu menjadi sangat penting disini gitu ya mungkin kita akan-akan ribet tapi ya itulah satu hal yang membuat kita bisa punya kontrol gitu ya untuk menjadi apa sih untuk membangun kesadaran bahwa ya krisis mungkin krisis bisa bisa di prevensi seperti itu bahkan keseharian sekalipun seperti tadi Mas Nurul Mas Kusno tadi sudah mulai mencontohkan tentang hal-hal yang di lapangan bisa kita lakukan gitu ya ataupun mengandung banyak paradok misalkan kayak gitu bahkan mungkin di area rumah tangga sekalipun gitu ya yang memang selama ini menjadi salah satu fokus feminisme tentang domestic is political misalkan kayak gitu personal is political dan kita sering sering mengabaikan gitu loh bagaimana peran keluarga peran institusi keluarga peran rumah tangga peran domestik dalam krisis ekologis karena kita terlalu berpikir ini pasti kolonis ini pasti kapitalis sehingga kita abek pada hal-hal yang terjadi di rumah bahwa sebenarnya rumah itu juga penyumbang sedikit terhadap krisis ekologis tadi yang kecil aja tadilah soal cara berpikir kita tentang plastik gitu ya kita tentang makanan bisa dibuang begitu aja gitu ya tanpa dikelola misalnya seperti itu dan kita tahu dalam norma masyarakat kita yang masih menggunakan tradisional gender perempuan yang diserai tugas untuk hal seperti itu jadi lagi ada semacam tadi kompetisi gitu ya pada satu sisi kita bisa melihat potensi perempuan di sana gitu ya tapi di sisi lain juga perempuan juga menjadi salah satu yang sering bermain karena ya itu soal ketidaksadaran ekologis juga ternyata dimiliki oleh perempuan sendiri dan kita bisa tahu itu terjadi di rumah tangga gitu loh kira-kira seperti apa mas Nurul untuk memulai reformasi kehidupan rumah tangga termasuk juga melibatkan apa gender di sini gitu ya bahwa yang harus diserai tugas untuk mengurus rumah tangga itu juga tidak hanya perempuan misalkan seperti itu kalau rumah tangga ada efeknya terhadap psikologis kemudian perempuannya yang disalahkan seperti itu kira-kira ada gak pemikiran dari pendekatan environmental sosiologis yang mencoba memanfaatkan gitu ya atau menjadikan kehidupan keluarga relasi antara suami istri khususnya dalam kaitan bagaimana keluarga juga menjadi bagian penting dari pembicaraan tentang ekologi ini ya saya gak punya paling tersebut tapi saya kok berpikir buat saya kalau ada yang mengatakan bahwa kepala keluarga itu laki-laki itu untuk konteks mungkin dengan dengan para ekologi itu menurut saya salah harusnya yang menjadi rumah tangga itu ibu atau ibu karena kenapa kata mungkin individu di dalam keluarga yang paling marah ketika anaknya makan pesisar paling khawatir kalau ada makanan yang tidak dikonsumsi bukan dan itu saya juga jujur saya menganggap itu juga kadang-kadang saya dengan mudah saya juga masih serang untuk jadi ekologis misteri daologi concern sama sisamatan ini kalau masalah sebanyak ini kita dikonsumsi gak tapi proses dialogis itu juga harus dilakukan supaya kita bisa memukur seberapa kita harus mengonsumsi seberapa jadi peran peran itu sebenarnya menurut saya harus tidak tidak bisa kemudian itu mengenolah urusan yang lain di atas sulit apalagi misalkan mungkin dulu saya bisa gak terlalu bisa banyak karena saya tidak punya banyak waktu untuk mempercayakan kemudian waktu di Indonesia tapi begitu semuanya kebuka yang kita merasakan itu bagaimana kerja-kerja yang terbuka lagi di urusan perempuan atau perempuan tapi alas kalian harus ambil bagian menerima dinyata ini harus bekerja ini kalian harus aktif menghasilkan bagian nah kalau itu sudah terjadi ya situasi tentang bagaimana mereka berkontrol menjadi 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 lebih mudah akan memberikan kebaik ke anak-anaknya apa yang akan berkontrol termasuk juga memunculkan paradoksis keluar kalau kita mau membeli barang itu apa maksud turunan kalau di Amerika mungkin mas orang pemerintah gampang sekali uang barang membeli barang dia akan beli TV kalau dia merasa puaskan uang mudah ganti tapi kita mahasiswa ya pertama kondisi tidak mungkin dengan mudah tapi terlompas dari itu ya itu tadi apa namanya kebetulan teks apakah kalau dibutuh apa konsepansi belakangnya itu penting penting nah ketika mau bahagia sama-sama mengambil para itu kerja tidak ada lagi urusan yang ini kerja semua kerjaan penting karena selama ini kita didominasi oleh kita berpikir apa terlalu patriarkal menempatkan makinan kelebihan kalau itu bisa diruntukkan kemudian lupa keberolahan tersebut itu menjadi perubahan bersama nah itu akan punya dominom saya berapa kita menempatkan di luar di luar tapi saya setuju bahwa perubahan sebesar apapun di level yang lain kalau level keluarganya masih dipada para saya pikir kita tahu pentingnya perspektif gender di sini yang setara itu bisa berpengaruh kuat terhadap sikap dan cara berpikir kita berkaitan ekologi tadi di sini ada contoh yang disampaikan sama Mbak Mia Mbak Irmia soal kegiatan-kegiatan pemilahan sampah bahkan di level rumah tangga sekalipun dibebankan ke perempuan jadi ada semacam asumsi feminisasi alam atau romantisasi sikap perempuan terhadap alam bahwa perempuan yang bisa menjaga tapi akibatnya apa? beban untuk menjaga ekologi ini beban untuk menjaga planet supaya tidak harus akini ada pada perempuan misalkan seperti itu soal ekip feminisme pun konstruksinya akhirnya mendudukan laki-laki sebagai sepenuhnya kelompok yang destruktif saat berkaitan dengan alam di sisi lain perempuan adalah satu-satunya yang bisa berperan terhadap kelestarian ekologis studi misalkan dalam rumah juga seperti itu karena perspektif yang dia perspektif yang seksis seperti itu akhirnya kita punya pandang yang dualistik lagi seperti itu yang satu sisi membebani perempuan kalau perempuan tidak seperti itu itu artinya perempuan tidak ideal ini pasti bukan perempuan baik-baik yang apa namanya nggak ngasih peringatan anaknya kalau makanannya sisa misalkan seperti itu sikap cwek aja biarin aja kayak gitu namanya laki-laki seperti itu jadi estik banget ini perspektif gender yang adil yang setara untuk menjadi basis atau menjadi fondasi kampanye ekologis di level yang rumah tangga sekalipun seperti itu harus tahu bahwa krisis ekologis yang rusak ini bukan cuma menjadi tanggung jawab perempuan ini adalah tanggung jawab bersama bahkan mungkin laki-laki yang harus paling bertanggung jawab jadi proses learn relearn dan unlearn ini menjadi sangat penting bagi laki-laki untuk menyadari bahwa beberapa itu menjadi bagian dari krisis ekologis dan harus penuhnya terlibat mulai dari keluarga terlibat dalam kerja pengolahan makanan kerja mendidik anak seperti itu yang sama ini di keluarga hanya menjadi peran perempuan jadi lagi-lagi feminisme disini bukan penting terlibat langsung dalam isu ekologis sebenarnya aktifnya masih sangat banyak Mbak Mia ini adalah salah satu aktivis child free dan juga dimerong oleh kesadaran ekologis sudah terlalu banyak manusia sekarang ini dan manusianya itu manusia-manusia alam manusia-manusia kapitalis manusia-manusia kolonialis manusia-manusia yang berpikir bahwa what is everything manusia-manusia yang sentris yang justru membuat krisis kayak gitu jadi child free ini upahnya untuk bisa berkontribusi pada apa namanya agak krisis ini krisis yang diserahukan manusia yang makin banyak gitu ya sementara manusia-manusia manusia-manusia destruktif yang sentris seperti itu bisa 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 menjadi gagasan dan saya pikir juga terkait dengan feminisme terkait dengan freedom gitu ya terkait dengan otoritas ketubuhan terkait dengan pilihan untuk menggunakan alat reproduksinya ini bagian jadi hak reproduksi dan semuanya itu adalah berkait dengan isu feminisme dan ini jadi salah satu poin lain tentang relevansi feminisme berkait dengan isu-isu ekologis berinterseksi dengan isu-isu ekologis dan sebaliknya seperti itu jadi spektrumnya memang sangat banyak dimensi pembicaraan ketika kita ngomongin feminisme di planet yang rusak ini sangat banyak sekali ya dari level yang personal yang seharian sampai yang terkait dengan sistem-sistem besar gitu ya apalagi kita juga kalau bicara sejarah panjang gitu ya dari masa prehistorik misalnya kayak gitu tadi soal antroposin plantetiosin kayak gitu kan itu artinya kita merujuk sejarah yang lebih yang lebih jauh gitu ya agricultural revolution tentang sejarah bagaimana manusia mulai menjadi perambah dan sebagainya seperti itu akhirnya kita sampai di level sekarang ini jadi hampir tidak akan bisa habis 5 tahun kalau kalau Mas Kusul nanti mau lulus sampai tahun 2020 pasti masih banyak sekali yang perlu digali kan untuk ngomongin tadi soal aspek klasifik feminisme dan ekologi apalagi kalau bisa habis cengkanya ekologi yang lain jadi yang kita bilang dari aku tadi pembicaraan itu lagi untuk mendorong kita untuk lebih intens gitu ya mengaitkan keminisme dengan gerakan ekologi dan sekali lagi ekologi yang tidak disusulasi dengan gerakan lingkungan tapi banyak aspeknya disitu pemaparan ide-ide pemikiran dan pendapat-pendapat mas Kusnul tadi sudah banyak sekali yang membuat kita terdorong untuk berpikir lebih jauh gitu ya untuk menaikkan antara feminisme dengan ekologi ini seperti itu bukan cuma karena kita jadi manusia yang takut terancam oleh krisis ekologis tapi kesadaran tentang relasi dengan spesies lain itu juga sangat penting gitu ya bahwa kesadaran ekologis itu adalah kesadaran kemanusiaan itu kita perlu mendefinisikan sebagai manusia di tengah situasi seperti sekarang ini seperti apa manusia dan itu yang membuat pemikiran pikiran konsep dan analisa terus berkembang kita mendudukan keterlibatan kita concern kita engagement kita terhadap psikologis itu dalam konteks yaitu menjadi manusia di era sekarang gitu yang menghadapi banyak sekali kompleksitas terkait dengan ekologi seperti itu yang kita terdorong terus berpikir harusnya seperti apa sih menjadi manusia itu terutama kalau kita melihat perkembangan sains yang tadi yang tadi salah satunya orang sudah berpikir mulai gimana kita harus bisa tinggal di Mars kayak gitu sementara kita gak punya alternatif kalau itu sampai kejadian gitu ya seperti apa sih seharusnya manusia tanpa harus memikirkan pindah ke Mars manusia yang makin di oleh teknologi ternyata di selain juga menjadi sangat eksploitatif seperti itu gitu ya kita belum bicara soal manusia terkaya semuanya laki-laki kayak gitu apa hal-hal seperti ini jadi banyak dimensinya aspeknya spektrumnya untuk membicarakan tentang teknisme yang ini tapi sedikit banyak tadi yang disampaikan oleh Mas Husnul dan diskusi kita malam ini termasuk pertanyaan-pertanyaan tadi yang buat kita punya gambaran bahwa kita tidak kita sangat perlu untuk mengaitkan untuk membuat semacam analisis interseksional antara feminisme dengan isu-isu ekologi seperti ini semoga ini menginspirasi gitu ya apa namanya kalaupun tidak dari aspek scholarship yang perlu belajar khusus tapi minimal dari pemikiran-pemikiran strategis tentang gerakan sosial gitu ya bagaimana feminisme seharusnya ikut dalam memikirkan kampanye atau kampanye tentang krisis ekologis ini terima kasih banyak Mas Husnul situasinya terkait kesehatan masih mau berbagi hingga hampir dua jam walaupun ada gangguan suara tapi saya pikir nanti direkamannya mungkin akan lebih bagus kita 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 juga hasil pembicaraan kita di youtube bisa diakses gitu buat yang gak punya instagram banyak sebetulnya sekedar pengumuman dari laptop kita akan punya beberapa acara atau agenda selanjutnya kita akan punya bulan juni ini bulan pekerja rumah tangga gitu ya internasional jadi kita akan punya talk show tentang jadi ada beberapa acara pertama ada acara seperti ini satu di slide edisi 39 kita membicarakan tentang everyday everyday feminism bagaimana feminism di operasionalisikan dalam konteks seharian nanti ada Mbak Listiawati dari Kalian Namitra minggu depan ya 11 Juni setiapnya sama kemudian ada talk show tentang care work di Indonesia antara persoalan dan kebijakan kita akan bicarakan ini juga salah satu subjek yang seperti ekologi tadi apa namanya akan-akan dekat gitu ya tapi ternyata kita tidak punya cukup apa media untuk melakukan produksi pengetahuan bahkan ketika kita mencari narasumber atau peneliti yang khusus melakukan kaji tentang care work ini itu masih sangat bisa padahal itu ya mungkin karena itu naturalisasi care work itu bahwa itu hal yang biasa di Indonesia yang tidak perlu dipikirkan gitu tanggal 19 Juni ada Valentin Utari dari peneliti Semeru dan juga masih di Universitas Australia melakukan khusus penelitian tentang unpaid care work kemudian ada Mbak Missy dari Kapal Perempuan Mbak Rini dari Komulas Perempuan dan Ibu Hilmi dari Universitas Selawijaya moderatornya adalah Ira kemudian ada Saturday Night with Let's Talk juga untuk memperingati PRT hari PRT internasional nanti akan ada Mbak Romzana Mbak Arum Romzana dari Serikat Pekerja Rumah Tangga di Tangga Selatan dan terakhir semoga teman-teman yang ada di yang belum follow Let's Talk bisa memfollow akun dan bisa ikuti kegiatan-kegiatan Let's Talk dengan mengaksiminya di social media seperti itu ya Terima kasih Mas Hufnod selalu ditunggu di New York ya selamat sehat selalu dan semangat terus untuk terlibat dalam kampanye-kampanye dan produksi pengetahuan tentang ekologi ini karena bukan sekedar karena kita lagi menghadapi krisis tapi pengetahuannya terutama dalam konteks Indonesia terima kasih banyak selamat sehat untuk semuanya dan selamat malam sampai ketemu lagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih